Untuk kita semua, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dokter yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam acara webinar Prodia kali ini dengan topik Personalized and Nutrition Management for Breast Cancer yang merupakan hasil kolaborasi antara Laboratorium Klinik Prodia dengan IDI Wilayah D.I.E. pada hari ini, hari Sabtu 2 Oktober 2021. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang sudah bergabung pada acara webinar pada pagi hari ini yang terhormat Ibu Apoteker Maria Diavibriani SSI MKS selaku Regional Head Prodia Central Java Region Ibu Apoteker Rambu Bepi Hamuati MKS selaku moderator Dr. Julia Jinarendra Putra, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi selaku pemateri pertama Dr. Noviani, Spesialis Gizi Klinik selaku pemateri kedua dan Bapak Apoteker Wahid Rizkasa Putra M-Parm selaku pemateri ketiga Untuk selanjutnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahma dan hidayahnya kita masih diberikan menikmat kesehatan untuk berkumpul bersama dalam upaya menimba ilmu Tentunya dari para narasumber yang luar biasa meskipun masih dalam kondisi pandemi untuk bertatap muka secara online Dan tentunya doa dan harapan kita semua semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari wabah COVID-19 Dan perkenankan saya juga untuk membacakan agenda webinar pada pagi hari ini Setelah ini akan ada welcoming speech dari Regional Head Central Java Region dari Ibu Maria Dia Fibriani Selanjutnya acara akan diambil oleh moderator yaitu Ibu Rambu Bepi Lalu akan dipandu oleh moderator untuk masuk ke dalam sesi ilmiah dari pemateri pertama yaitu Dr. Yulia Jinarendra Spesialis Bedah Konsultan Onkologi yang akan membawakan materi mengenai Personalized Management for Breast Cancer Lalu untuk materi kedua dari Dr. Noviani Spesialis Gizi Klinik yaitu mengenai Nutrition Management for Breast Cancer Lalu untuk pemateri ketiga dari Apotekera Wahid Rizka Saputra Efam yang akan membawakan mengenai Laboratory Aspects of Nutrition and Breast Cancer Management Lalu akan selanjutnya ada Q&A dari yang dipandu oleh moderator Lalu acara akan saya ambil alih kembali untuk selanjutnya penutup Nah baik, langsung saja perkenankan saya untuk membacakan rules pada webinar pada pagi hari ini Yang pertama adalah webinar berjalan searah di mana peserta tidak bisa mengaktifkan fitur kamera dan microphone Yang kedua, apabila ada pertanyaan dimohonkan peserta dapat menuliskan pertanyaan langsung di kolom Q&A dengan menuliskan nama, pop tak asal dan juga pertanyaan ditujukan bagi siapa Dan yang ketiga, peserta tidak perlu absen di kolom chat maupun kolom Q&A dan untuk mendapatkan e-certifika dimohon peserta mengikuti acara dari awal hingga akhir dan juga mengisi link questionnaire yang akan kami bagikan di akhir acara Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu dimohon dengan sangat untuk peserta bisa menuliskan ejaan nama maupun gelar secara benar di link questionnaire-nya nanti karena terkait dengan pencetakan sertifikat Nah jika peserta tidak menuliskan dengan tepat maka panitia tidak akan melakukan pencetakan ulang untuk sertifikat Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Regional Head Central Jempa Region Ibu Maria Diavibriani SSIMKES kepada Ibu Apotekar Maria Diavibriani SSIMKES MGS kami persilakan Baik, terima kasih Mbak Dira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mohon izin perkenalkan saya, Vivi panggilannya ya dari Maria Diavibriani Selaku Regional Head Central Java Region PT Prodia Widya Husada Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dokter para peserta webinar pada hari ini dan juga para pembicara pada hari ini kami terima kasih support yang diberikan kepada kami kepada Dr. Yuliaji Narendra Putra spesialis bedah konsultan onkolo kemudian juga Dr. Novi Yanni spesialis klinik konsultan juga ada Mas Wahid sebagai pembicara juga dan Mbak Bepi nanti sebagai moderator nah pertama-tama kami mengucapkan selamat bergabung ya Bapak Ibu Dokter di acara kami dan kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu mau meluangkan waktunya mengikuti acara webinar kami ya pada hari ini nah webinar ini kami selenggarakan rutin dan kami selenggarakan sebagai salah satu bentuk komitmen kami sebagai center of excellence di mana kami turut ambil bagian dalam update informasi tentang ilmu kedokteran dan juga kami melakukan pengembangan dan menyediakan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang up to date ya yang nanti mungkin juga akan dibahas lebih lanjut di dalam webinar pada hari ini webinar ini mengambil tema personalized and nutrition management for risk cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Rendra sebagai pakar di bidangnya dokter terima kasih banyak juga Dr. Novi beliau-beliau ini pasti sangat berpengalaman dalam bidangnya nah nanti Bapak Ibu Dokter para peserta bisa berdiskusi dan tanya jawab lebih mendalam mengenai topik-topik yang akan dibahas pada webinar pada hari ini semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua terutama Bapak Ibu Dokter dan juga bisa diaplikasikan sehari-hari untuk pasien-pasien dokter mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini nanti ada yang kurang berkenan dan kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu Dokter semuanya harapan kami ke depan Prodia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta bisa terus memberikan update informasi mengenai pemeriksaan laboratorium dan ilmu pendokteran yang lainnya secara update dan berkesinambungan dan mungkin akhir kata semoga webinar ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan ini kami buka webinar pada hari ini begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke Mbak Dira ya terima kasih Mbak Dira terima kasih Ibu Vivi mari kita lanjut untuk acara pada pagi hari ini langsung saja untuk kami mulai saya mulai dengan mulai membacakan CV dari moderator yang nantinya akan memandu acara pada pagi hari ini yaitu Ibu Apotek Ketampu BP Hamuati Mkes ya ini CV-nya beliau lahir di NTT 2 Maret 1997 beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Formasi Universitas Gejah Mada lalu di tahun 2002 mengambil program profesi apoteker Universitas Gejah Mada dan di tahun 2008 mengambil magister kimia klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin saat ini beliau menjabat sebagai Regional Marketing Manager di Prodia Central Java Region dari tahun 2010 baik langsung saja kita sambut untuk moderator Ibu Apotek Kerambu BP Hamuati Mkes kepada Ibu BP kami persilahkan ya baik terima kasih Mbak Dira ya salam sejahtera untuk Bapak Ibu para panelis ya pembicara dan juga panitia kemudian juga kepada para dokter yang saat ini sudah bergabung dalam webinar yang diadakan oleh Laboratorium Klinik Prodia pada hari ini selamat pagi saya ucapkan dan tentunya semangat untuk bisa mengikuti webinar ini dengan lancar sampai nanti siang ya mungkin sebagai pembukaan untuk sesi ilmiah saya ingin menyampaikan sedikit mengenai bagaimana kanker payudara ini menjadi inspirasi di dalam membuat webinar yang menjadi topik hari ini ya jadi memang karena kasus kanker payudara ini menjadi kasus yang cukup banyak terjadi dengan bersumber pada data WHO tahun 2019 disebutkan bahwa angka kejadian kanker payudara ini bisa mencapai 42,1 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100 ribu penduduk itu mungkin merupakan tentunya merupakan angka kejadian yang cukup tinggi ya paling tinggi diantar kejadian kanker yang lainnya juga lebih tinggi dibandingkan kejadian kanker leher rahim nah bahasan mengenai kanker payudara ini tentunya menarik karena nanti akan dibahas dari para ahlinya dari segi manajemen terapinya lalu bagaimana memanfaatkan pemeriksaan Laboratorium untuk mendukung manajemen kasus dan terlebih juga nanti akan dibahas dari sisi aspek kisinya baik, tanpa memperlama lagi kita akan mengundang pembicara yang pertama saya mohon dibantu untuk CV-nya pembicara pertama yaitu dokter Yulia G. Narendra Putra spesialis bedah konsultan onkolog beliau lahir di Jakarta tanggal 5 Juli tahun 1979 dengan riwayat pendidikan menempuh pendidikan GFK UGM lulus tahun 2001 kemudian profesi dokter lulus tahun 2003 lalu PPDS 1 bedah umum di 2009 kemudian menempuh juga konsultan bedah onkologi 2019 di Udayana NSUP Sanglah Bali nah riwayat pekerjaan cukup banyak yang sudah dijalani sejak tahun 2004 sampai saat ini masih berpraktek di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta Rumah Sakit Betesda Yogyakarta dan juga Rumah Sakit Siloam Yogyakarta baik, kita akan mengikuti paparan dari dokter Yulia G. dengan topik Personalized Management for Breast Cancer saya persilahkan kepada dokter Yulia G. Narendra selamat pagi selamat pagi sudah terdengar dong mohon maaf terima pekerjaan saya kurang pas jadi itu kalau riwayatnya ini sepertinya CV-nya dok mohon maaf ya dok jadi saya di bekerja di Rumah Sakit Pindar Kota Mandelang saya TNF di sana dari tahun 2009 sampai sekarang kemudian saya part-timer di Masakit Pantirapi jadi BPSG sama siluangnya belum sampai sana ya karena SEPI cuma tiga mohon maaf menguruskan aja baik, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih atas kesempatannya dari BPSG saya mengundang saya sebagai pemisara pada kesempatan kali ini hormat saya kepada senior guru besar profesor berjawat yang mengikuti acara hari ini izinkan saya sekedar sharing ini karena akhir akhir minggu weekend jadi gak usah sepanang-sepanang kita relax aja sambil siapkan kopi sama snack-nya mungkin bisa dinikmati jadi saya nanti sambil bercerita aja ini tidak usah seperti kuliah yang ber-SKP-SKP jadi ini kita santai tapi ada SKP-nya mau izin saya share screen ya sebentar 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 ya Sambil kita ngomong saja saya sedar sharing sudah kita lihat ya jadi judulnya dengan Personalized Breast Cancer Management, jadi pada kesempatan kali ini saya sharing penanganan kanker payudara yang berdasarkan nanti biomarker jadi buat nanti para peserta yang berharap kanker payudara stadium berapa, dioperasi apa itu mungkin di sesi yang lain ya, jadi ini kita membahas tentang Breast Cancer Management, nanti penanganan-penanganannya berdasarkan biomarker biomarker yang ada jadi pengelolaan nama saya Indudasin Arendra Putra, kita sudah kestan onkologi, saya dipanggil Arendra baik, kenapa harus breast cancer sih, jadi kebetulan bulan ini 9 Oktober, bulan Oktober adalah Breast Cancer Awareness Month jadi bulan ketadaran kanker payudara, jadi ini nggak tahu pro dia ini nggak sengaja apa sengaja berdasarkan apa bareng dengan Oktober kita sebutnya dengan Oktober kita memberikan empowerment buat pasien-pasien breast cancer jadi pada set pertama ini sudah jelas ya yang pusatnya itu terlihat bahwa potongan paynya itu untuk kasus baru dokter Ilyaji maaf belum di slideshow itu oh mohon maaf belum belum kelihatan ya tinggal slideshow sih jadi sudah share screen tapi belum slide show tampilannya mungkin coba diulang share screen dok terima kasih udah udah kelihatan ini sudah tampak tapi belum slideshow maaf ya dok soalnya biar tampilannya jelas atau mau dibantu dari sudah kelihatan belum ya ya terlihat tapi belum slideshow sekarang sudah dong baik terima kasih lihat kan ya mohon maaf peserta jadi ini saat pertama tentang number of new cases kasus baru jadi pada tahun 2020 itu kanker payudara juara satunya kasus baru dua sekian juta entah ini bad news atau good news tergantung dari point of view masing-masing tapi ini merupakan awareness bagi kita bahwa breast cancer itu sudah bukan penyakit orang kaya lagi tapi sudah seperti penyakit rakyat yang seharusnya nanti kemudian hari awal akan di penyakit untuk dipembiayai BPJS akan lebih akses-aksesnya lebih terjangkau oleh semua pemerintah partien jadi itu sebabnya senyum kalau tentang kasus baru jadi bersemangat untuk BPJSnya karena BPJSnya masih belum mefasupasi dengan baik kemudian untuk number of dead apa surprisingly kanker payudara mau bukan juaranya kanker payudara yang juaranya kanker paru ya karena kanker paru memang dikemukan pada stadium-stadium akhir sehingga ya kalau stadium 4 atau stadium terminal ya angka kesembuhannya atau angka ketahanan hidupnya selalu serendah kemudian insidensi di bot sekses jadi saya disini sharing bahwa kanker payudara tuh nggak hanya pada perempuan tapi laki-laki juga ada walaupun kasusnya memang sedikit tapi ada jadi buat para bapak-bapak harap ditegang susunya sendiri-sendiri ya jadi diperiksa payudaranya sendiri-sendiri kalau ada istri boleh tapi kalau yang laki-laki ini karena belum awareness jadi tolonglah di sekses ini jadi Asia dari angka insidensi sangat dari juara nomor satu kemudian mortalitas nomor satu kemudian apa hebatnya juga angka ketahanan hidup selama lima tahun juga nomor satu juga mungkin karena apa biar di statistik atau memang nomornya nomor pasiennya juga banyak sehingga yang mortalitas misalnya yang pagi 4 juga banyak yang pagi 2 dan pagi 3 juga banyak sehingga baik yang mortalitasnya juga tinggi di Asia kemudian yang bisa tertahan sampai lima tahun juga tinggi di Asia kemudian breast cancer itu termasuk solid organ cancer ya jadi bukan termasuk hematologi malek nansi jadi tumor organ solid kalau tumor organ solid berarti pola pikirnya itu ada enam langkah yang yang seperti saya share di screen yang pertama itu penentuan diagnosis kemudian tumor staging kemudian penentuan performance status kemudian planning of therapy kemudian terapi implementasi kemudian evaluasi terapi kita masuk satu-satu diagnosis itu dengan triple diagnosis dari klinis imaging dan biopsi dari anamnesi kompresan fisik kemudian imaging dari usg payudara atau dilengkapi dengan mamografi dengan CT scan itu imaging kemudian kalau biopsi itu kita menentukan great tumor kemudian imunohistrokemistry yang pada hari ini kita akan berdiskusi lebih-lebih jauh tentang imunohistrokemistry atau imunohistrokemia pemeriksaan 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 imunohistrokemia terhadap pada breast cancer pemeriksaan ER PR dengan KI 67 pemeriksaan imunohistrokemia ini di Indonesia start tahun 2007-2006 pada waktu saya masih residen tahap 2 itu baru mulai di apa dipakai pemeriksaan imunohistrokemia pada breast cancer sebelum dari tahun 2000 itu semuanya hanya mengandalkan dengan great tumor jadi hongkolo-hongkolo itu berdasarkan dari great tumor kalau yang great 3 yang progresif ya tambahin kemoterapi kemudian kalau yang low apa yang grade 1 yang less agresif kemungkinan hanya ditambah dengan terapi hormonal saja jadi nanti pada ketempatan hari ini saya akan membahas tentang personalized treatment berdasarkan pemeriksaan imunohistrokemia itu nanti di akhir langkah selanjutnya kita tentukan tumor staging tumor staging itu ada 3 komponen yaitu size tumor, north involvement, sama metastasis TNN yang paling mudah stadium 1,2,3 itu yang M nya 0 metastasisnya belum ada kemudian yang stadium 4 itu mudahnya sudah ada metastasisnya jadi misalnya tumor yang masih kecil masih anggap lah masih 2 cm tapi sudah sudah ada nondul di paru itu langsung dia naik ke stadium 4 jadi besarnya tumor bila tidak disertai bila tidak disertai metastasis mungkin hanya sampai ke stadium 3 jadi untuk naik ke stadium 4 perlu adanya metastasis kita tinggal nyontek kita tinggal nyontek aja ini salah satu motivasi saya mengambil beda onkologi saatnya acara contek menyontek ini dihalalkan dihalalkan jadi tinggal kontek aja di buku manualnya dan ini bisa kita update tiap tahun kemudian setelah ditentukan stadiumnya pasien kita tentukan performance statusnya performance status itu apakah pasien itu seger atau pasien itu sudah dying biasanya kita memakai karnofsky store atau ekop store yang pada slide ini ini karnofsky store jadi angkanya bulet-bulet ya 190 80-20 jadi sampai 10 jadi enggak ada karnofsky store tuh 88 enggak ada 77 enggak ada jadi bulet-bulet kemudian kalau yang ekop itu hanya 012345 kalau yang grade 0 itu full aktif-aktif itu kalau yang grade 5 sudah meninggal jadi itu preferensi saja ya preferensi untuk memilih karnofsky store atau ekop store kemudian langkah selanjutnya itu planning of therapy jadi kalau kanker organ solid itu kita punya 6 modalitas saya tempatkan surgery di awal bukan karena saya dokter bedah ya ini cuma sekedar numbers aja surgery mutarak nomor 3 itu enggak ada masalah jadi surgery dan kemo itu tidak menunjukkan mana lebih superior tapi cuma sekedar nomor aja sebetulnya karena saya dokter bedah boleh dong saya nomor 1 tuh bagaimana tindakan bedah ya boleh ya bebas aja nulisnya jadi pembedahan itu bisa dengan breast consulting surgery payudari yang dipertahankan atau yang radikal mastectomy diambil semuanya kemudian yang saya tuliskan di belakang itu sentinel actuary lymph node detection itu mengambil lymph node di axila hanya yang metastasis aja gitu dengan bantuan alat yang canggih kita hanya mengambil lymph node yang metastasis sehingga resiko terjadinya lymph adem pasca tindakan bisa sangat minimal sekali seperti yang kita temukan kalau di klinis sehari-hari pasca mastectomy tahun dua tahun tangannya bengkak gitu biasanya jadi lymph adem akibat kerusakan di jaringan lymph node di axila kemudian modalitas berikutnya ada kemoterapi kemudian hormonal atau endokrin terapi kemudian retarget terapi kemudian ada radiasi dan yang terakhir yang paling paling hit saat ini itu imunoterapi semua di imunoterapi semuanya nah ini kalau orang-orang alam bahkan dokter ya imunoterapi itu kan bayangannya itu kan less resiko gitu resikonya resikonya minim dibandingkan kemoterapi tapi kalau sudah berkecimpung di imunoterapi pasti akan berpikir ah mending di kemoterapi aja ya karena imunoterapi itu kita bisa kehilangan organ bayangin aja kalau kita memberikan imunoterapi pada melanoma maligna bila terjadi hipersensitifitas kita bisa kehilangan tiroidnya kita bisa kehilangan bone marrow nya disupres oleh reaksi hipersensitifitas akibat injus imunoterapi tapi ini nanti sesi berikutnya aja mungkin Prodia ngadain lagi bolehlah nah dari enam langkah itu mau dipilih yang mana apakah operasi aja ataukah operasi kemo apakah operasi hormon apakah operasi sinar atau sekuensial bertahap jadi enaknya di enaknya tapi nilai positifnya dibedah onkologi di bidang onkologi itu kita bisa nyontek lagi nih nyontek di sini salah satunya di NCCN guidelines ini bisa didownload gratis dan kita sudah bisa menjadikan ini sebagai atuan kalah satunya ya banyak sih selain NCCN ada ASCO ada ESMO ada ESO tapi yang berdownload gratis dan lengkap itu NCCN guidelines jadi kalau di google nctn.org nanti bisa di download semuanya semua kanker organ solid semua hematologi malik nanti ada protokolnya kemudian untuk menentukan terapi kan kita nggak harus ditutup hafal ya kalau kami di bedah onkologi kami diwajibkan punya istri baru ini bisa mengundang pro kontra sama ibu-ibu ini jadi dokter bedah onkologi diwajibkan punya istri baru dan ternyata istri barunya itu hanya sebuah aplikasi namanya istri namanya indonesian systemic therapy Indonesia itu bisa di download oleh masyarakat awam atau dokter-dokter semua bisa download nanti berbayar paling potong pulsa 120 ribu cuma kalau untuk yang di pengguna iPhone belum tersedia ya ini maksud saya istri ini maksud saya jadi jangan salah tangkap jangan salah tangkap ini istri istri saya yang mendampingi saya ini ini di handphone ini singkatannya indonesian systemic therapy jadi untuk menentukan ngukur dosisnya ngukur obatnya apa aja itu bisa di klik disini jadi zaman sekarang lebih mudah sekali untuk menentukan diagnosis menentukan dosis menentukan obat dengan aplikasi-aplikasi yang sangat membantu jadi jangan salah sangka ini istri ini aplikasi ya bukan istri-istri wife mohon maaf ya kemudian setelah dilakukan terapi yang penempat implementasi terapi kemudian dilakukan terapi evaluasi terapi yaitu dievaluasi akibat kita lakukan misalnya tadi operasi kita akan kemu kita lakukan formal terapi itu kita evaluasi sehingga semua kegiatan di evaluasi terapi ini sebetulnya sama pada saat kita melakukan tumor staging dilihat lagi tumor size-nya ada enggak kalau sudah dioperasikan tinggal apa aja hilangnya tapi kan tidak menutup kemungkinan setelah dioperasi kita evaluasi enam bulan kok tumbuh lagi itu makanya evaluasi terapi itu mirip dengan saya bilang sama dengan tumor staging hanya dilakukan pasca terapi implementasi terapi pasca penatalakanaan terapinya kita cek B nya kita cek note involvingnya kita asetek metastasisnya sehingga kita menentukan apakah stagingnya stagionnya tetap apakah stagionnya naik stagionnya naik berarti kan kita perlu kita perlu rencana ulang lagi gitu nah kalau misalnya ada metastasis kita ada guideline lagi kita buka lagi di NCCM lagi kalau metastasis breast cancer itu terapinya bagaimana sehingga kita tidak kontek lagi sehingga untuk penanganan ini kita lebih mudah untuk menangani kasus-kasus breast cancer kemudian acara hari ini kita lebih stresing pada pemeriksaan imunohistukinnya pada breast cancer ya pemeriksaan imunohistukinnya itu kita memeriksa biomarker biomarker dari tumornya jadi dari blok parabennya yang isinya tumor itu diperiksa ulang diperiksa biomarker biomarkernya biomarker yang dipakai pada imunohistukinnya breast cancer itu ada empat eh sorry tiga sebetulnya ER estrogen receptor progesterone receptor sama HER2 human epidermal growth factor receptor kalau KI67 itu dia indeks proliferasi jadi dia isilahnya seorang patolog itu akan menghitung proliferasi pada nukleus nukleus itu inti cell cancer nanti dinilai dengan algoritma yang mereka sehingga akan ditentukan apakah dia high proliferation atau low proliferation ini bisa dilihat ya terlalu kecil ya jadi biomarkernya itu ya dibilang positif itu kalau seandainya ada 1% aja dibilang positif estrogen receptor kemudian PR progesterone receptor itu dibilang yang positif itu kalau seandainya ada satu persen aja kedua biomarker ini merupakan penanda bahwa cancer breast cancer itu dependent dependent dengan apa dengan hormon jadi misalnya nanti kalau ERPRnya positif kita lebih mengarah secara terapi hormonal nanti pada saat berikutnya ini ada summary nya ya kemudian HER2 itu human epidermal growth factor factor itu dibilang positif bila ada positif 1, positif 2, atau positif 3 jadi pada slide yang ini yang ini dibilang positif yang ini positif bila membran stainingnya positif 3 positif 3 itu anggapnya positif ya kalau positif 1 dibilangnya negatif nah kalau positif 2 bagaimana dok kalau positif 2 harus kita lanjutkan pemeriksaannya dengan institus hybridisasi atau CIS atau CIS pemeriksaan lanjutannya kemudian yang saya bilang tadi indeks prolifrasi yaitu KI67 itu yang jadi masalah itu belum ada konsensus secara dunia untuk cut off pointnya itu berapa yang saya ambil ini dari jurnal nature tahun 2019 ini dia ngomong 10% tapi pada praktek sehari-hari itu ada yang pakai 14% ada yang pakai 20% jadi ikut yang mana ikut pada laboratnya itu laborat yang kita kirimkan untuk pemeriksaan imunohistokinnya itu pakai cut off point yang mana ada yang 14% ada yang 20% ada yang 10% ya itulah jenisnya jadi nggak seragam tapi daripada enggak ada kita pakai yang itu pilihnya daripada enggak ada tanya lebih seragam lagi lebih bagus lagi nah ini summarynya seperti ini jadi dengan imunohistokinnya kita itu bisa membagi breast cancer menjadi 4 subtype 4 subtype luminal luminal A luminal B hurtu positif sama triple negatif yang paling gampang yang triple negatif itu ER negatif PR negatif hurtu positif 1 atau negatif positif 1 itu diartikan negatif ya bila seperti itu pendekatan treatmentnya kita lakukan dengan cukup toksik atau kemoterapi nah kalau yang tahun 2020 kesini itu mulai dilakukan imunoterapi karena triple negatif itu sifatnya imunogenik sehingga bisa diartikan imunoterapi itu nanti kita bahas pada sesi berikutnya kemudian yang atasnya itu hurtu positif itu yang pasti ER PR negatif ya kemudian hurtunya positif positif 3 atau positif 2 dengan hasil cis atau fis yang teramplifikasi kuat sehingga pada pasien ini memerlukan kemoterapi dan terapi target terapi targetnya untuk menarget langsung ke reseptor hurtu itu sehingga pasien tidak cukup hanya diberikan itu toksik aja atau kemoterapi aja nah ini yang menjadi ini saya sekedar sharing cerita ya kalau oleh pasien BPJS itu kalau hurtu positif belum metastasis hurtu positif berkanser non metastasis di rumah sakit tipe B tempat saya bekerja itu dan rekan saya bekerja tidak tidak ditanggung BPJS untuk terapi targetnya nah ini perlu di apa ya nanti perlu ada masukan ke BPJS bahwa masa ya harus menunggu metastasis dulu harus dikasih terapi target saya enggak tahu kalau ini dikirim ke level 3 seperti Sarjito karyaji atau tanglah apakah di cover BPJS untuk yang tahun 2021 ini kalau tahun 2016 sampai tahun 2019 status saya pendidikan di sanglah itu non metastasis juga di cover tapi sekarang sudah enggak di cover lagi kalau untuk yang non metastasis gitu ya kemudian step berikutnya luminal A sama luminal B luminal A itu ER PR positif hurtu negatif dengan pasokannya KI 60% rendah nah ini jadi 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 ribetnya itu kalau enggak seragam metode yang mana metode yang 10% metode yang 15% atau metode yang 20% ya nanti kita mengikuti cut of point masing-masing laboratu sendiri kalau yang luminal A ini itu pasien bisa tidak dikemoterapi cukup dengan terapi hormonal saja terapi hormonal itu bisa ada dengan pembelian atau dengan pembelian leprosol atau pembelian supresi ovarium itu cukup untuk pasien-pasien dengan luminal A kemudian untuk luminal B itu ada luminal B hurtu negatif dan luminal B hurtu positif kalau yang luminal B hurtu negatif itu endoterapi hormon plus kemoterapi nah kalau yang luminal B itu hurtu positif itu perlu kemoterapi perlu endoterapi dan terapi target terapi target untuk target hurtu positifnya itu jadi dengan summary ini kita bisa mempersonalize kita bisa kita bisa menyesuaikan terapinya itu individual sama-sama breast cancer tapi dengan subtipe yang berbeda itu terapinya juga berbeda sehingga tidak hantam kromos semuanya kemoterapi semuanya hajar kemoterapi semuanya bahkan ada kanker yang enggak perlu kemoterapi itu di luminal A itu jadi ini sharing aja mungkin pada kalau pada beberapa sejawat yang lebih kaget wih terus kan saya enggak perlu dikemo gitu ya ini informasi yang sebetulnya informasi yang baik-baiklah karena daripada harus dikemo yang banyak banyak efek sampingnya dia dengan terapi hormonal yang less efek samping lebih baik lagi pada hidupnya jadi dengan tabel ini ini kita bener-bener breast cancer itu disesuaikan bener itunya individual bener itu sangat-sangat individual untuk pemberian terapinya dan terapinya bener-bener presisi bener-bener personalized tailor-made seperti orang bikin baju gitu disesuaikan dengan breast cancernya sebelum masuk ke slide yang terakhir ini saya favorit saya ini batang terakhir ini gambarnya bagus banget kalau bagi saya gambarnya bagus banget karena menggambarkan duktus laktivirus yang ini yang gambar lingkaran itu lumen dan duktus laktivirusnya jadi nama luminal itu berasal dari epithelial cell yang di deket lumen jadi dia berada di deket lumen kemudian yang triple negatif atau namanya basal light basal itu ya dari nama basal neoepithelial cellnya itu jadi yang luminal itu deket duktusnya kalau yang basal atau yang triple negatif itu di membrana basalisnya yang bawah itu bisa dilihat semakin ke kanan semakin low grip semakin terkiri semakin high grip kemudian harus ekspresinya hanya tiang sertu engrit saja jadi ini layaklah untuk dibaca-baca ini gambarnya bagus banget ini saya ambil dari jurnal nature tahun 2019 dan berbayar ya tidak menyolong saya mengapresiasi alpornya ini berbayar gitu yang mahal juga sih 15 ponseling tapi kan saya apresiasi untuk peneliti juga ini slide saya yang terakhir mungkin nanti slide-nya bisa diberikan ke audiens ya saya please nggak ada masalah ini bagus sekali untuk enlightening apa pencerahan buat kita semua bahwa breast cancer itu bener-bener bisa tailor made ini baru dari biomarkernya ya nanti belum nanti terapi pembedahannya seperti apa gitu apakah saya bisa pesen dok setelah dimasek komik dibikin yang baru gitu bisa gitu jadi itu nanti untuk yang terapi terapi nanti pada sesi yang lain ya mungkin Brodia bisa mengatakan juga mungkin sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih dokter Yuliaji penjelasannya ini ya sangat menarik walaupun dibuat sederhana jadi sangat bisa ditangkap rasanya dan tadi slide terakhir tadi sudah merangkum semuanya sebenarnya ya dok ya dari apa yang dijelaskan dokter Yuliaji dan apa dari webinar ini semoga nanti semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter Yuliaji kita bisa melihat bahwa dengan angka kejadian yang tinggi sebenarnya sudah cukup banyak alat penunjang untuk bisa mendiagnosis kemudian juga bahkan dari biomarker terbaru seperti ERPR HER2 dan KI67 tadi sangat berguna baik untuk menentukan tipe maupun untuk terapi decision making gitu ya jadi itu sangat bermanfaat untuk bisa dilakukan untuk memilih terapi yang tepat untuk kanker payudara lalu tadi beberapa contekan juga sudah beberapa guidelines ya dok ternyata kalau dari ilmunya ke dokteran bedah ini bedah onkolog boleh nyontek gitu ya dok ya semoga nggak ada anak-anak yang mendengarkan webinar ini dok nanti pada nyontek semua ya baik kita akan lanjutkan dengan pembicaraan berikutnya yaitu dokter Novyani spesialis DC klinik ya saya bisa dibantu untuk CV-nya ya ini dokter Novyani lahir di Surabaya tanggal 27 November tahun 1978 menempuh pendidikan di FK Udayana Bali dan juga di FK Universitas Karyadi Semarang 2016 ya dan untuk riwayat pekerjaan ini yang tadi sebenarnya untuk riwayat pekerjaan yang sempat saya bacakan untuk dokter Ilyaji ya tadi salah kopas disini mohon maaf ini adalah milik dokter Novyani jadi sempat menempuh melakukan pekerjaan di Jombang kemudian di Surabaya di beberapa rumah sakit di Surabaya sampai saat ini masih bertugas di rumah sakit Pandirati Jogja rumah sakit Betesda Jogja dan juga rumah sakit Siloam Jogja baik dokter Novyani spesialis DC klinik akan menyampaikan materi mengenai nutrition management for breast cancer jadi tadi seperti yang dikatakan oleh dokter Ilyaji bahwa terapi untuk ataupun manajemen untuk breast cancer ini menjadi telermed salah satunya adalah dari sisi nutrisinya kepada dokter Novyani saya persilahkan dok baik terima kasih Ibu Pepi apa suara saya sudah terdengar? sudah oh ya oke saya coba share screen dulu ya oke ya 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 apa slide saya sudah terlihat? ya sudah juga dok silahkan oke ya selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya saya juga menyampaikan salah hormat sebelumnya kepada para guru besar, profesor, guru-guru saya, para senior dan teman sejawat sekalian pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi mengenai nutrition management for breast cancer oke ya oke ini ada beberapa outline yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini kita mulai pada slide yang pertama yaitu risiko malnutrisi berdasarkan SPEN mengenai SPEN ini European Society Parenteral Nutrition and Metabolic ini juga salah satu rujukan jurnal dari Gisi Klinik yang menyebutkan bahwa angka kejadian kanker itu menyebabkan adanya kematian akibat malnutrisi itu sekitar 10-20% jadi kasus kematian karena malnutrisi pada kanker itu sekitar 10-20% sedangkan pasien kanker yang mengalami malnutrisi itu juga cukup tinggi kejadiannya sekitar 20-70% itu di Eropa ya, di Eropa tapi untuk di Indonesia saya belum mendapatkan datanya disini dijelaskan kenapa pada pasien kanker itu berisiko mengalami angka kejadian malnutrisi seperti yang kita ketahui dengan adanya tumor atau kanker akan mencetuskan reaksi inflamasi pada tubuh kita lihat efeknya satu persatu pada organ maupun jaringan yang pertama dengan adanya inflamasi ini akan menyebabkan anoreksi dengan adanya anoreksi ini ada beberapa istilah dari terapi Gisi yang pertama adalah kakeksia dimana kakeksia itu adalah multiple wasting syndrome jadi dengan semakin tinggi inflamasi kejadian kakeksia itu akan semakin meningkat kakeksia itu ditandai dengan adanya berkurangnya masa otot dengan atau tanpa disertai dengan masa lemak dia juga ada stagingnya yaitu ada prekakeksia, kakeksia, dan refraktorik kakeksia dimana terapi Gisi itu sebaiknya dimulai pada stadium prekakeksia untuk memaksimalkan hasil terapi yang kedua dengan adanya inflamasi ini juga akan pengaruhi otot jadi akan terjadi muscle wasting penurunan masa otot baik dari inflamasi itu sendiri maupun adanya penurunan aktivitas fisik dari pasien yang ketiga terhadap liver dia akan menyebabkan perubahan liver pada hepar dimana terjadi peningkatan produksi akut fase protein jadi akut fase protein disini ada dua yang positif dan negatif yang positif dengan ditandai semakin meningkatnya kadar CRP dalam darah jadi aktif protein sedangkan yang negatif yaitu dengan adanya penurunan kadar albumin jadi kedua hal itu bisa dijadikan marker inflamasi jadi bila kita temui pada pasien bila asupan energinya sudah tercukupi proteinnya sudah tercukupi tapi albuminnya kenapa gak naik-naik nah ini salah satu penyebabnya karena ada respon inflamasi dimana albumin itu termasuk negatif akut fase protein yang memang kadarnya akan menurun dengan semakin meningkatnya inflamasi jadi kalau inflamasinya meredak albuminnya otomatis akan meningkat yang terakhir dengan adanya inflamasi akan terjadi lipolisis jadi karena pasiennya anoreksi asupannya kurang metabolismenya meningkat pastinya akan terjadi pemecahan lemak untuk menghasilkan energi nah secara klinis dengan adanya sistemik inflamasi ini dapat menimbulkan gejala ke pasien yaitu adanya anoreksi penurunan berat badan dan penurunan fungsi adanya apa nyeri dan lemah dan depresi jadi bila pasien kita mengalami gejala yang saya sebutkan ini dapat diasumsikan akan terjadi inflamasi sistemik yang meningkat yang berikutnya disini ada negatif efek dari kanker ada jadi dengan adanya keterangan ini kita bisa mengantisipasi dengan memastikan bahwa energi intake dari pasien itu tercukupi dengan memberikan makanan yang anti-inflamasi yang akan dijelaskan di slide berikutnya dan mengurangi kelelahan atau kelemahan pada pasien dengan meningkatkan aktivitas fisik berikutnya bagaimana screening malnutrisi pada pasien ini kita lihat contoh pasien apabila kita menemukan pasien seperti ini apa bisa dikatakan bahwa ini pasiennya pasti tidak malnutrisi karena cadangannya banyak sekali disini tapi kalau kita sudah menemukan pasien seperti ini semua orang pasti tahu ini sudah terjadi malnutrisi apakah ini bisa dibenarkan nah kita untuk penilaian malnutrisi baiknya memang menggunakan penilaian objektif disini saya berikan contoh dengan menggunakan MST atau malnutrition screening tool disini ada beberapa step kita lihat satu persatu yang pertama memang dari BMI score nah kita sekarang hitung-hitungan yang mudah saja ya jadi seandainya pasien kita itu wanita tingginya 150 cm dengan berat badan 80 kg jadi kita bayangkan pasien seperti itu pasti penampilannya obesitas dan skornya di atas 30 jadi betul memang skornya 0 masih dalam kondisi baik tapi ternyata pasien tersebut terdapat penurunan berat badan 10 kg dalam 3-6 bulan terakhir atau 6 bulan terakhirlah jadi dari 10 kg dengan berat badan awal 80 itu terjadi penurunan 12,5% ini artinya sudah mempunyai nilai 2 dan ternyata dari hasil anamnisis didapatkan bahwa pasien tersebut tidak mendapatkan makanan yang cukup atau berkurang sekali dengan yang biasa dia konsumsi selama lebih dari 5 hari nah ini skornya sudah 2 dan di sini dikatakan bahwa bila pasien tersebut mempunyai skor 2 atau lebih ini resiko tinggi untuk mengalami malnutrisi jadi kalau dari penampilan itu ternyata tidak bisa dijadikan patokan bahwa pasien tersebut sudah mengalami malnutrisi atau tidak tapi kita harus menggunakan screening yang sesuai untuk pasien yaitu dari BMI penurunan berat badan atau asupannya selama 5 atau 1 minggu terakhir nah ini adalah panduan bagaimana kita memberikan terapi gisi pada semua pasien kanker ini saya menggunakan guideline juga dari SPEN dari tahun 2021 jadi yang termasuk yang terbaru yang pertama ditegaskan di sini pentingnya adanya screening dari screening seperti yang dokter Narendra katakan tadi bahwa kalau di onkologi diharapkan adanya evaluasi staging begitu juga dengan screening pada terapi gisi jadi terapi gisi harusnya screeningnya karena pasien kanker itu berisiko malnutrisi bila pada tahap awal kita mendapatkan pasien kanker itu dengan screening normal itu kita perlu evaluasi evaluasinya tergantung untuk frekuensi dan lamanya tergantung dari staging maupun jenis kanker kalau semakin tinggi stagingnya semakin ganas kankernya itu frekuensinya sebaiknya juga semakin sering bila kita mendapatkan pasien tersebut mempunyai hasil screening yang jelek kita lanjutkan ke assessment pasien jadi assessment ini benar-benar ditanya nutrition intake-nya seperti apa imbasnya kejadian malnutrisi terhadap pasien itu apa bagaimana maskotnya ada atau tidaknya sarkopeni jadi tadi saya lupa menyebutkan kita di gisi juga ada istilah sarkopeni atau penurunan masa otot jadi pada masa ototnya menurun itu pastinya pasien akan mengalami kelemahan tidak berespon terhadap kemoterapi atau bahkan mengalami toksisitas memberikan hasil yang buruk terhadap pembedahan dan pastinya semakin cepat kanker tersebut mengalami progresif dan angka survival pasien akan berkurang dan muscle mass ini ternyata tidak hanya berkurang pada pasien yang underweight jadi pada obesitas itu juga dikenal adanya sarkopeni pada obesity artinya penurunan masa otot pada pasien yang obesitas juga kita evaluasi physical performance pada pasien dan systemic inflamasi baik dari klinis yang tadi saya sebutkan maupun dari objektif penilaian berdasarkan CRP dan nilai albuminnya terapi gisinya seperti apa disini disebutkan untuk terapi kanker sama seperti pada umumnya pasien yaitu kita memberikan terapi gisi 25-30 kalori per kilogram berat badan per hari dengan protein sekitar lebih dari 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari nah kita hitung-hitungan lagi ya pada pasien yang kita mendapatkan pasien sekitar 50 kg mungkin tanpa kalkulator kita bisa menghitung menulis di status dengan 50 kg 30 kalori artinya dia mendapatkan asupan 1500 kalori kalau taruh kata kita berikan maksimal 1,5 gram dengan 75 gram protein jadi secara hitung-hitungan tanpa kalkulator kita bisa jadi sangat mudah sekali untuk menentukan dosis tetapi yang penting disini kita juga perlu memastikan bahwa asupan pasien tersebut sesuai dengan yang kita tuliskan seperti yang kita lihat di slide pertama saya bahwa pasien kanker itu lebih berisiko malnutrisi karena adanya anoreksia jadi apabila asupannya hanya melalui oral hanya tergantung di oral kita perlu memastikan bahwa asupan pasien tersebut benar-benar sesuai dengan dosis jadi jangan berpuas diri kalau pasiennya ditanya masih bisa makan Bu? Masih itu aja tapi harus dilanjutkan lagi makannya apa? jadi seringkali pasien saya itu yang anoreksi makannya terutama hanya biskuit, roti, atau karena mual makannya buah pastinya kalau dari hanya biskuit dan buah kebutuhan makronutriennya kalau karbohidrat mungkin tercukupi tapi untuk lemak dan protein utamanya itu tidak akan tercukupi bagaimana dengan menggunakan ONS oral nutritional supplement pada pasien kanker itu sama juga seperti kalau kita punya pasien yang perlu hanya batuk kalau kita memberikan obat batuk walaupun kita sudah memberikan terapi obat batuk yang sesuai tapi kalau hanya dikonsumsi sekali sehari pada dosisnya tiga kali ya pastinya tidak akan terpenuhi target terapi kalau kita memberikan ONS pada pasien oral nutritional supplement tapi kalau hanya dikonsumsi sekali sehari yang seharusnya kalau total itu membutuhkan sekitar 5-6 dosis ya pastinya tidak akan tercukupi jadi semua terapi saya rasa kalau dosisnya tidak tercukupi pastinya target terapinya juga tidak akan tercapai nah selain dari energi protein disini juga ada panduan mengenai pemberian suplemen vitamin dan mineral dan diberikan baiknya sesuai dengan dosis harian dan dihindari pemberian dosis yang berlebihan kecuali kalau memang dipastikan ada defisiensi nah bagaimana kalau ada penurunan berat badan tapi pasiennya mengalami hiperglikemi atau akibat resistensi insulin kita diberi panduan dapat memberikan makanan dengan densitas tinggi artinya meningkatkan rasio makronutrian lemak dibandingkan karbohidrat jadi sehingga makanannya sedikit kalorinya tinggi dengan proporsi lemak tinggi dia akan mengulangi glutamic load dan tidak akan terlalu meningkatkan kadar gula darah nah ini untuk refresh saja bahwa jalur pemberian nutrisi pada pasien itu ada beberapa jalur mulai dari oral, enteral, maupun dari par enteral nah ini saya lebih spesifik lagi kalau tadi kita bicarakan terapi gisi pada kanker secara umum ini kita lebih spesifik pada nutrisi pada breast cancer yang pertama disini kita perhatikan bahwa ternyata diet body weight dan physical activity ini dapat berhubungan dengan peningkatan rasio breast cancer diet yang bagaimana disini disebutkan diet yang tinggi pro-inflammatory food yaitu diet dari karbohidrat sederhana dari tepung, gula, lemak jenuh, daging merah, maupun dari proses makanan yang banyak mengalami pemrosesan juga dengan adanya obesitas atau sedentary lifestyle, minimnya aktivitas fisik yang berikutnya bagaimana cara meningkatkan angka kejadian survival setelah didiagnosis breast cancer dengan mengkonsumsi kompleks jadi kalau tadi dihindari simple karbo, ini dikonsumsi yang kompleks karbohidrat yaitu unrefined cereal, sayur, buah, kacang-kacangan, olive oil dan menghindari makanan yang pro-inflammatory dan yang berikutnya bahwa diperlukan juga adanya counseling gisi dan suplementasi seperti yang yaitu dari EPA dan DHA utamanya dari EPA sebagai anti-inflamasi yang dapat menurunkan side effect dari obat dan meningkatkan efekasi dari terapi berikutnya ini sering saya membicarakan mengenai soy food dan breast cancer ini saya bilang soy food jadi seringkali pada pasien kanker, utamanya juga kanker payudara yang konsultasi ke bagian gisi ke saya itu biasanya menyebutkan kalau saya bilang protein abatinya dari tahu tempe kacang-kacangan seperti itu pasien langsung menyaut bukanya tempe itu ini ya dok, sumber estrogen kalau estrogen kan katanya lebih meningkatkan progresifitas dari kanker payudara jadi seringkali pasien saya menyebutkan seperti itu dan saya harapkan dengan presentasi ini Bapak Ibu sekalian dapat membantu saya untuk menjelaskan ke pasien bagaimana pengaruh soy food terhadap kejadian breast cancer disini disebutkan bahwa benar soy food itu mengandung polifenol antioksidan yaitu dari golongan isoflavon yang terdiri dari difenolic compound karena memang strukturnya mirip dengan estrogen jadi dia dikatakan sebagai fito estrogen jadi isoflavon yang ada di soy food itu utamanya dari genistein, dead sein, dan glicetin dimana komposisi utama yaitu dari genistein dimana fito estrogen ini berbeda dengan estrogen karena ternyata fito estrogen ini bekerjanya lebih ke estrogen reseptor yang beta bukan ke alpha dimana pada yang kalau fito estrogen ini mengaktifasi estrogen reseptor beta dia justru bersifat anti-kanker atau anti-mutasi dari sel-sel kanker itu sendiri jadi bukan justru meningkatkan progresifitasnya tapi, nah ini ada tapi-nya perlu digarisbawai disini bahwa produk-produk makanan yang terbuat dari kedelai yang diproses dengan suhu tinggi utamanya itu ternyata dapat menghilangkan 80% dari kandungan isoflavon yang sangat bermanfaat untuk pasien kanker maksudnya gimana? jadi tadi saya katakan kalau misalnya orang Indonesia dan ini maksudnya kalau yang tadi mendengarkan dokter Narenda juga kalau kritis ini pasti bilang kan orang Asia itu banyak makan tempe ya dok tapi kenapa angka kejadian kanker payudara itu justru paling tinggi proporsinya di Asia gitu berarti kan berlawanan dengan yang diutarakan di jurnal ini kita ketahui utamanya di Indonesia bahwa pasien pasien atau utamanya penduduk Indonesia itu sukanya makan gorengan jadi biasanya tempe itu diolah dengan deep frying jadi semakin gurih, semakin kering, itu semakin enak dikonsumsi jadi banyak digoreng belum lagi kalau digoreng dengan menggunakan tepung kalau di Jogja ini istilahnya mendoan ya jadi kalau makan mendoan sore-sore di pinggir sawah ya itu saya jamin pasti akan nagih jadi kalau soy foodnya baik tapi kalau pemrosesannya dengan deep frying dengan menggunakan tepung itu juga pastinya selain menurunkan kadar isoflavonnya sampai 80% dia juga akan sebagai pro-inflamasi makanan itu terus yang berikutnya yang penting juga bahwa ternyata penggunaan delay itu berguna kalau dalam bentuk soy food, dalam bentuk makanan bukan dalam bentuk suplemen jadi kalau menggunakan isoflavon yang isolat yang dalam bentuk suplemen itu ternyata tidak berpengaruh dan juga saya tegaskan mungkin awalnya itu dikira fitoestrogen ini bahaya karena ternyata pada percobaan in vitro pada percobaan tikus di laboratorium yang ditempeli gen untuk breast cancer dan diberi isoflavon ternyata lebih progresif tapi di jurnal tersebut tidak dikatakan isoflavonnya itu yang dari soy food atau dari suplemen jadi seperti itu mungkin awalnya karena itu makanya disebutkan bahwa fitoestrogen itu bahaya tapi dari semua jurnal yang saya baca mengenai soy food dan breast cancer menyatakan bahwa fitoestrogen itu aman dan justru bermanfaat untuk kasus breast cancer tapi perlu digarisbawahi tadi yang saya jelaskan yang berikutnya dari sini penjelasan lebih lengkap bagaimana yang soy food itu yang mengandung isoflavon dia bekerja pada estrogen reseptor yang beta mengindibisi pertumbuhan tumor mengaktifkan peroxysum proliferator activated reseptor menstimulasi autofagi mengindus apoptosis dan modifikasi dari epigenetik berikutnya kita ke topik selanjutnya yaitu hubungan antara obesitas dan breast cancer dan ini ternyata berbeda ya antara premenopause dan postmenopause dimana pada pasien yang premenopause itu ternyata obesitas ini unik juga ya menurunkan resiko berkembangnya breast cancer yang tadi dokter Narendra sebutkan estrogen reseptor positif jadi justru kejadiannya menurun pada premenopause tapi walaupun menurun di tipe yang ini tapi ternyata meningkat di tipe yang ini triple negative breast cancer jadi yang reseptor tadi estrogen, progesteron maupun yang human epidermal growth factor negatif itu justru lebih tinggi resikonya pada pasien wanita yang mengalami obesitas pada saat premenopause tapi kebalikannya pada postmenopause itu akan pada postmenopause perempuan postmenopause yang mengalami obesitas dia justru akan meningkatkan resiko terjadinya breast cancer yang tipe estrogen reseptor positif dan disini dikatakan dengan adanya obesitas pada pasien yang mengalami breast cancer itu akan memperburuk prognosis dari semua tipenya dan tidak bergantung pada wanita itu menopause atau premenopause nah ini dikatakan disini bagaimana penjelasan mengenai obesitas atau sel-sel lemak itu terhadap kejadian breast cancer yaitu ternyata melalui kronik inflamasi nah ini saya permudah dengan gambar disini apabila kita mengalami obesitas itu artinya asupan kita lebih tinggi dari yang kita butuhkan akibatnya selemak itu berfungsi sebagai gudang ya istilahnya jadi dia akan mengalami dua hal hipertropi dan hiperplasi nah kalau lemak tersebut mengalami hipertropi jadi adipositnya mengalami hipertropi pastinya dia akan menekan pembulu darah yang ada di sekitarnya jadi akan terjadi hipoksia jaringan yang kedua kalau terlalu besar-besar-besar akhirnya menekan sel lemak yang lain akan menyebabkan kematian sel lemak nah disini makrovac akan dipanggil akan datang ke untuk membersihkan sel lemak yang mati itu atau bereaksi terhadap kejadian hipoksia dia akan mengelilingi sel lemak yang mati yang akan membentuk crown like structure ini nanti yang akan kita juga bicarakan disilahnya selanjutnya yang disilahnya dikenal dengan istilah CLS dimana pada makrovac yang datang itu akan melepaskan faktor-faktor inflamasi dan lemak yang mengalami hipertropi itu akan meningkatkan produksi leptin dan menurunkan adiponektin kita selanjutnya akan melihat efeknya seperti apa dengan adanya makrovac dia akan melepaskan faktor inflamasi yang akan berpengaruh langsung terhadap sel kanker selain itu terhadap sel lemak dia akan meningkatkan produksi aromatase yang akan meningkatkan estrogen dan berpengaruh positif terhadap sel kanker dia juga dengan adanya faktor inflamasi akan menyebabkan insulin resisten peningkatan insulin dan peningkatan insulin growth factor yang berkorelasi positif dengan sel kanker juga dikatakan leptin meningkat juga dan hubungan terbalik dimana pada sel lemak yang mengalami hipertropi akan mengalami peningkatan leptin dan penurunan adiponektin yang lebih meningkatkan berkembangnya sel kanker itu sendiri dan adanya hipoksidia jaringan akan meningkatkan kerja dari pembentukan endotel dari pembuluh darah atau vascular epithelial growth factor akan meningkat dan disini dari gambaran beberapa faktor ini yang akan meningkatkan progresivitas dari sel kanker nah ini seperti yang kaya katakan kita bicara lebih lanjut ini hal yang menarik yang dari crown leg structure di weight adipose tissue di breast cancer yang dikenal dengan CLSB dikatakan bahwa CLSB ini jumlah densitasnya akan meningkat dengan semakin meningkatnya indeks masa tubuh atau pada obesitas dan pada tidak hanya dengan BMI yang tinggi ternyata dengan peningkatan ukuran dari adipose tissue itu dia akan meningkatkan jumlah dari CLSB itu dan ini lebih lebih banyak ditemukan pada posmenopos jadi wanita yang sudah menopos dibandingkan yang premenopos dan unik di sini ternyata si CLSB ini juga terdapat di wanita dengan metabolisme kalau di jurnal digatakan metabolik obesiti normal weight jadi badan normal tapi metabolismenya mengalami apa seperti pada pasien yang obesitas dimana di sini dikatakan bahwa CLSB ini akhirnya mengalami patofisiologi yang sama dengan pasien obesitas walaupun berbedanya normal karena cenderung sel adipose nya hipertrofi jadi patofisiologinya sama juga berisiko tinggi terjadinya metabolik sindrom tapi memang angka kejadiannya rendah ya kurang dari 10% dan dengan peningkatan peningkatan metabolik sindrom pada yang non obes dia juga akan meningkatkan kejadian breast cancer jadi langsung dapat disimpulkan pada wanita mau obes atau tidak obes bila ada CLSB nya meningkat dia bisa lebih berisiko terhadap terjadinya breast cancer saya tidak tahu di sini sudah mulai diperhatikan tidak ya parameter marker dari CLSB ini disini lebih diperjelas sama seperti pada wanita dengan obesitas pada metabolik obesitas walaupun dengan berat badan normal tapi secara seluler kejadiannya sama seperti pada pasien obesitas dengan meningkatkan progresivitas dan formasi dari sel kanker itu sendiri ini bagaimana yang sebaiknya dilakukan pada cancer survivor dengan rekomendasinya pastinya healthy lifestyle berdasarkan ESPEN European Society di Eropa itu dikatakan bahwa pasien-pasien yang bisa melewati terapi kanker yang selamat dari kanker itu disarankan untuk melakukan aktivitas fisik apa yang sesuai untuk kita sama seperti dokter yang tadi katakan perlu adanya jadi personal sekali untuk masing-masing pasien dan diharapkan mencapai berbedaan ideal jadi tidak hanya untuk menurunkan resiko tapi juga meningkatkan respon terapi pada saat terapi kanker maupun meningkatkan angka kejadian survival pada penyintas kanker dengan healthy lifestyle otomatis dengan healthy diet nah ini selain di Eropa ternyata penelitian di Amerika juga menyatakan hal yang sama bahwa untuk survival breast cancer sebaiknya mempertahankan berbedaan ideal kalau di Eropa Asia apa di Eropa itu BNI-nya batas atasnya 25 kalau di Asia itu antara 18,5 sampai 22,9 kilogram per meter persegi dengan aktif aktif berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat nah ini slide berikutnya dengan kemajuan teknologi diagnosis support apa yang bisa penunjang diagnosis apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa angka kejadian kanker itu utamanya dengan mengurangi obesitas itu dapat laksana dengan baik kita kenal dua istilah yaitu adanya nutrigenetik dan nutrigenomik dimana pada nutrigenetik ini bagaimana gen ini berefek terhadap makanan yang kita konsumsi atau nutrigenomik bagaimana makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi gen jadi jangan sampai makanan yang kita makan tidak sesuai dengan gen kita yang justru akan meningkatkan inflamasi dan berisiko mengalami hal negatif dari inflamasi yang terus-menerus yang ada dalam tubuh jadi ini juga seperti yang Dr. Rendra katakan benar-benar tailor-made personal per individu dan berdasarkan genetik selain nutrigenomik kita juga perlu memastikan pasien itu rutin mengalami medical check-up karena ada faktor comorbid yaitu bila gula darah tinggi dislipidemi hipertensi obesitas itu juga akan apa mengganggu pastinya atau meningkatkan progresitas dari sel-sel kanker itu sendiri baik saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya hari ini terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan kepada moderator terima kasih ya terima kasih Dr. Novyani menarik sekali yang tadi sudah disampaikan ya dari aspek gizi nih sesuatu yang mungkin apa masih perlu dibahas lebih banyak lagi sebenarnya ya bukan karena bukan karena ini hanya untuk kanker payudara saja tetapi juga untuk kondisi lain yang sebenarnya adang-adang kita aduh gimana sih bingung caranya diet obes selesai-selesai gitu ya dietnya hari esok terus gitu ya tapi nggak dilakukan ya dok tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana tools untuk screening malnutrisi dimana itu juga sangat diperlukan untuk pasien dengan breast cancer kemudian juga beberapa tujuan dari memanfaatkan aspek gizi untuk mereka yang berisiko tinggi tetapi belum mengalami breast cancer kemudian juga bagaimana untuk meningkatkan survival rate bagi pasien yang sudah terdianosa ataupun untuk yang mendapatkan terapi diharapkan juga nanti dari aspek gizi bisa diatur bagaimana menurunkan set efek dari obat yang diberikan jadi ini tadi sangat komprehensif dan menarik sekali dok baik beberapa aspek dari segi nutrisi kemudian juga terapi yang tailor-made tadi tentunya akan semakin dilengkapi dari bahasan bagaimana bisa memanfaatkan aspek laboratorium nanti ini nah inilah yang akan disampaikan oleh apotekor Wahid Tris Kasaputra Magister Farmasi yang akan membahas mengenai laboratori aspek of nutrition and breast cancer management Bapak Wahid Tris Kasaputra adalah regional produk eksekutif di Central Java region di laboratorium klinik Prodia saat ini bertugas di saat ini posisi di Semarang ya jadi ini kita ada dari Jogja dari Magelang Dr. Ilyaji kemudian Mas Wahid dari Semarang dan saya sendiri di Solo dan pesertanya ini dari seluruh Indonesia Dr. Naviani ya baik oke berikut CV dari Mas Wahid lulus dari Fakultas Farmasi UGM Jogja kemudian juga melanjutkan ke Provinsi Apoteker dan mengambil S2 Farmasi Klinik Biokimia Klinik dari UNPAD, Bandung kepada Mas Wahid saya persilahkan untuk menyampaikan materinya baik terima kasih Mbak Bepi memang apakah suara saya sudah terdengar Mbak Bepi? ya sudah jelas baik mohon izin untuk secara slide terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya sudah terlihat untuk slide-nya Ya sudah dan juga jelas Silahkan. Silahkan. Nah, boleh saya mulai untuk penambatan biomarker-biomarker terkait dengan kanker payudara yang sudah bisa untuk prodiak jakan. Biomarker ini terkait dengan prediksi risiko. Prediksi risiko, apakah kedepannya pasien atau orang ini akan menderita kanker payudara, yakni ada dua gen, yaitu berakawan-berakawan untuk prediksi kanker payudara. Kemudian untuk screening dan diagnosis dilakukan dengan memografi dan biopsi. Selanjutnya, untuk permisaan terkait target terapi, seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Dr. Yulia tadi, ada permisaan IR, PR, HER2, dan K67. Selanjutnya, untuk monitoring digunakan biomarker dengan sampel serum yaitu CA dan CA15. Yang pertama adalah biomarker untuk prediksi risiko. Di dalamnya ada berakawan-berakatu. Nah, untuk prodiak menyediakan permisaan CRIS, merupakan permisaan genomik yang digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan risiko terhadap 13 jenis kanker yang paling umum. Antara lain kanker payudara yang termasuk kolorektar, paru, hati, pangkaya selambung, kanker syakit, kemudian ada kanker uvarium, prostat, kanker tiroid, kanker kandung kemi, kanker nasofaring, dan kanker linfomanofagin. Nah, permisaan ini menganalisis lebih dari 100 gen dan 200 varian. Varian-varian yang dipiksa ini adalah varian yang low net range, yang sifatnya sporadik dan familiar. Teknologinya menggunakan teknologi remaker array yang dapat menganalisis 6.650 ribu varian, menggunakan database GWAS berdasarkan varian specific-specific Asia, menggunakan infinium Asian Screening Array, sehingga cocok dengan populasi orang-orang Asia. Nah, berikut adalah contoh dari gen dan varian yang dianalisis pada pemisahan C-ARIS. Contohnya ada gen-gen yang terkait dengan breast cancer, kemudian ovarium cancer. Nah, mengapa kita memilih gen dan varian tersebut di dalam pemisahan ini? Karena gen dan varian yang kita analisis ini merupakan gen-gen dan varian yang umum terkait dengan 9 jenis kanker yang akan kita identifikasi terkait dengan frekuensi masif-fasing varian atau SNIP Pada populasi Asia yang cukup banyak, seandainya ini pada kanker payudara ada 11 gen yang diperiksa dan 26 varian. Kemudian untuk kanker kandung gemih ada 11 gen dan 12 varian. Kemudian untuk kanker paru-paru ini ada 21 gen yang diperiksa, yang mengandung ada 21 varian. Kemudian untuk kanker tiroid ini ada 15 gen, kemudian ada 18 varian. Nah, untuk database-nya kita menggunakan GBAS dengan Ivinium Asian Screening Array yang diidentifikasi adalah varian spesifik untuk populasi-populasi Asia, termasuk Asia Timur dan Tenggara, sehingga cocok dengan gen orang di Indonesia. Sementara untuk pemisahan-pemisahan lain yang dikerjakan di luar negeri, seperti di Amerika dan Eropa, dia menggunakan GSA, di mana varian-varian GSA ini mengidentifikasi varian-varian di Afrika, Amerika, kemudian Asia Timur, dan Sweden. Namun sekumpun ada jumlah varian di Asia yang diperiksa, namun varian itu tidak sebanyak permisahan-permisahan yang ada di Asia Screening Array. Selain itu, dengan menggunakan permisahan CRIS di Prodia, maka database yang akan diperiksa hanya akan disimpan di Indonesia. Jadi database gen-gen di Indonesia tidak akan keluar negeri, keluar dari Indonesia. Nah, ini adalah contoh untuk permisahan breast cancer. Nanti akan ada informasi umum terkait kanker dan gen, kemudian ada dokter variasi gen yang akan diperiksa. Nanti akan terlihat adanya, apakah adanya faktor-faktor atau skor resiko, kemudian faktor-faktor yang terkait kanker. Contohnya ini adalah faktor-faktor yang terkait kanker, ada faktor-faktor radiasi, kemudian faktor-faktor left cell, di mana ternyata untuk lack ases-ses, seperti yang sudah disebutkan oleh dokter Ophiani tadi, karena obesitas itu ada resiko untuk breast cancer, selama ini membuat estrogen berlebih. Kemudian juga konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol ini ternyata dapat meningkatkan kadar estrogen dan hormon lain yang terkait dengan kanker payudara dan humor reseptor positif. Kemudian nanti juga ada over-riskore, ini di mana nanti akan diketahui seberapa besar resiko pasien tersebut untuk terkena kanker payudara. Seperti contoh ini adalah resiko terkena orang kayudara. Di sini adalah everitis, jadi resiko rata-rata dibandingkan populasi kebanyakan. Hal yang penting lainnya yang perlu diketahui sebelum permiksaan ini adalah pasien wajib mengisi informasi dan questionnaire. Informasi ini sangat penting dijelaskan kepada pasien, masing-masing poin di dalamnya, karena keterkaitan pasien terhadap permiksaan ini. Kemudian juga ada questionnaire, questionnaire yang akan bermanfaat nanti untuk fasilitas counseling dan validasi hasil. Misalnya ini nanti ada kebiasaan-kebiasaan pasien atau health habit sehari-hari pasien. Selanjutnya ada medical history, rawayat kesehatan pasien, dan apakah pasien ini menjalani diet tertentu dan alerginya apa saja. Nah ini adalah alur konsultasi hasil pemiksaan untuk sehari-hari ini. Setelah hasil ini diterima oleh pasien, maka akan dilakukan konsultasi oleh dokter Prodia di Sabang. Apabila hasilnya ini ditemukan noris, maka dokter akan membawa hasil dan memberi nasihat umum seputar hasil yang didapat. Namun apabila hasilnya didapatkan, ada hasil yang high risk atau potential risk, selanjutnya pasien akan diarahkan untuk melakukan counseling dengan consular genetrik. nanti dapat dibantu oleh petugas Prodia untuk pendaftaran melalui WC Prodia. Pasien akan mendapat balasan mengenai jadwal konsultasi dengan konsultan genetrik. Kemudian dokter akan menghubungi pasien dan melakukan konsultasi sesuai jadwal yang telah disepakati. berikutnya adalah informasi teknis terkait permisaan untuk sehat risk. Sample-nya digunakan sampel holdout EDTA dengan serat tidak boleh lisis. Hasil yang akan didapat dalam waktu 3-4 minggu. Metode yang digunakan ini metode menggunakan microarray. Kemudian hasilnya ada low risk, yang berarti resiko individu untuk terkena kanker lebih rendah dibandingkan populasi. Aferentis ini untuk individunya terkena kanker sama dibandingkan populasi. Kemudian potensial risk, resiko individu untuk terkena kanker lebih tinggi dibandingkan populasi. Kemudian high risk. Untuk resikonya sangat tinggi dibandingkan dengan populasi. Kemudian untuk biomarker selanjutnya adalah biomarker yang terkait untuk targetnya terapi, yakni permisaan ER, PR, HER2, dan KI67 seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Untuk targetnya terapi sendiri terkait permisaan ER dan PR ini sudah direkomendasikan di ASCO GATLAN di tahun 2010 dan HER2 ini di tahun 2013 untuk terapi tertarget pada kanker payudara. Mengulas sedikit untuk permisaan ER dan PR atau ERC-gormisator dan progesterans reseper ini dapat ditemukan pada sel kanker payudara yang digunakan untuk sel-sel tersebut untuk tumbuh. Kemudian HER2 adalah suatu reseptor pada permukaan sel kanker payudara dan apabila ditemukan pada sel kanker payudara ini terjadi peningkatan level HER2 yang abnormal maka akan memicul sel kanker payudara untuk tumbuh dan menyebar. Kemudian KI67. KI67 ini merupakan faktor prokronosis pada kanker payudara. Protein ini terdapat pada permukaan sel yang menentukan kesempatan pembulahan sel. Indeks tinggi pada KI67 ini dianggap sebagai faktor yang tidak menguntungkan, yang mempengaruhi perkembangan tumor dan dikaitkan dengan prokronosis yang buruk. Sementara perubahan KI67 dari indeks tinggi rendah ini dikaitkan dengan kelangsungan hidup pasien yang lebih lama dibandingkan dengan pasien dengan KI67 stabil. Nah, penerfaatan permisaan imunohistopiame ini pada kanker payudara atau di prodiat biasa disebut untuk panel probes cancer. Permisaannya ada IR, PR, HER2, dan KI67. Fungsi permisaan probes cancer ini adalah ada tiga macam fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai untuk klasifikasi subtipe kanker payudara. Yang kedua adalah membantu penonton jenis terapi. Yang ketiga sebagai faktor prokronosis. Seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa ini adalah klasifikasi subtipe untuk kanker payudara menurut prevensi pada tahun 2016 ada luminal A, kemudian ada luminal B, kemudian ada HER2 positif, kemudian ada HER2 negatif yang akan diklasifikasikan berdasarkan hasil dari IR, PR, HER2, dan KI67. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan juga pada sesi sebelumnya, bahwa penentuan luminal A, luminal B, HER2 positif, dan triple negatif ini dapat membantu untuk penentuan jenis terapi. Penentuan jenis terapi dari kanker payudara ini selama beberapa dekade ini didukung dengan perkembangan terapi yang lebih efektif untuk tipe-tipe mahluk terang yang berbeda. Sedangkan kelangsungan hidup yang buruk dari tumor yang ditemukan ada triple negatif ini mencerminkan kurangnya terapi spesifik dan efektif untuk kelompok pasien-pasien ini. Yang terakhir adalah sebagai faktor protoksis, di mana prognosis ini direfisienisikan sebagai indikasi resiko kejadian di masa depan, baik dari segi kekambuhan, kemudian dari segi mestatase jauh atau kematian terlepas dari efek terapi sebelumnya. Untuk pasien-pasien yang prognosisnya membaik, terlihat di luminal A, kemudian luminal B, kemudian untuk pasien-pasien dengan prognosis memburuk ada di tumor klasifikasi dengan triple negatif. Nah, terkait medulnya, metode imposto kimia ini merupakan suatu metode permisaan yang dia menvisualisasikan interaksi antara antigen pada jaringan sampel dengan antibody primer, serta reaksi antara enzim dan subtrat yang ditandai dengan inti atau menemberan sel yang berwarna. Nah, ini adalah contoh dari hasil pewarnaan IR-PR, nanti ada scoring, nanti akan didapatkan intensitas skor. Apabila ditemukan IR atau PR positif, nanti warnanya akan berubah apabila dibandingkan dengan ditemukan IR dan PR negatif. Makin tinggi skornya, makin positif. Kemudian untuk hasil HER2. Hasil HER2 ini sama seperti permisaan IR, nanti akan diklasifikasikan berdasarkan warna. Ada skor 0, yang berarti tidak ada perwarnaan pada asal yang dumbal istiatif. Kemudian hasil pewarnaan skor 1 atau negatif, perwarnaan membran lemah tidak seluruhnya, kemudian ada skor yang 2 atau equivocal dan skor 3. Skor 3 ini dikatakan positif apabila ditemukan lebih dari 30% sel tumor yang positif. Kemudian permisaan yang terakhir untuk target terapi adalah hasil permisaan DKI 67, di mana kalau di Prodia ini dikatakan apabila hasilnya kurang dari 20% untuk pengacatannya, dikatakan proliferasinya rendah dan apabila ditapatkan hasil lebih atau sama dengan 20%, dikatakan sedang proliferasinya tinggi. Ini adalah contoh hasil dari permisaan imunohistokimia, nanti akan ada hasil, kemudian ada interpretasinya, insentitasnya seperti apa. Kemudian selanjutnya dihasil akan ditapatkan foto perwarnaan dari masing-masing untuk biomarker tersebut. Selanjutnya, ini juga ada keterangan dari masing-masing skor dan antibody yang digunakan untuk permisaan imunohistokimia tersebut. Kalau di Prodia ini kita menggunakan untuk antibody reseptornya dari ventanaklon. Berikutnya adalah informasi tektis untuk permisaan-permisaan terkait kanker payudara dengan metode imunohistokimia ini. Untuk sampelnya digunakan minimal 1 blok FFVE dengan stabilitas 10 tahun pada seluruh ruang. Atau minimal 3 slat kita jaringan dari instant slat untuk antibody dengan stabilitas 7 hari pada seluruh ruang. Hari kerjanya ini Senin sampai Jumat dengan hasil untuk permisaannya ini didapatkan setelah 3 hari. Ini adalah perseratan-perseratan sampel untuk permisaan ini, di mana blok dan rata harus dalam kondisi utuh, kemudian di kiri menggunakan wadah pelindung yang aman, intimitas selalu ceras, kemudian jaringannya harus tampak tebal sehingga masih responsatif untuk diakrosa dan slat ini harus dalam kondisi kering. Dan yang terakhir adalah permisaan untuk monitoring dari serum yang tidak akan banyak dibahas ini, yaitu CA-CA dan CA-15-3 untuk monitoring sehapai udara. Nah, apa yang terbaru dari Prodia untuk terkait dengan tumor payudara? Pada akhir 2021 kita akan mengembangkan untuk prediksi kanker payudara terkait genetik yaitu BRCA1, BRCA2, gram lain. Permisaan ini dapat mendeteksi varian patogenik di gen BRCA1 dan BRCA2 yang erat kaitannya dengan pernyakit kanker payudara dan ovarium herediter. Nah, NCCN ini sudah merekomendasikan bahwa permisaan ini dapat menggunakan target terapi olaparik pada pasien blest kanker dan pasien dengan ovarium kanker. Permisaan ini menggunakan teknologi NGS, jadi semua genom sekuransinya diperiksa sehingga cukup sensitif dan akurat. Nah, bagaimana kalau misalkan ada perpetas rutin yang belum dapat kami kerjakan secara rutin. Kami juga menyediakan untuk novel-novel biomarker terkait dengan penelitian baik biomarker kanker secara umum atau biomarker dengan kanker payudara ini contohnya adalah biomarker-biomarker yang terkait penelitian otikologi yang dapat terpisah, antara lain ini ada metode yang digunakan ELISA, kemudian ada juga permisaan-permisaan yang terkait dengan BRCA1. Nah, untuk permisaan-permisaan terkait riset ini nanti Bapak-Ibu dokter tidak akan dikenakan untuk biaya, hanya akan dikenakan untuk biaya pembelian reagen dan bahan pembantu, sedangkan untuk biaya SCM, kemudian biaya sewa alat, biaya listrik, tidak akan kami kenakan. Nah, bagaimana dengan nutrisi? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nafkin ini sebelumnya, nutrisi ini memainkan peran utama dalam mencegah penyakit oleh karena itu intervensi gisi merupakan satu penting di bidang kesehatan. Nah, ini ada permisaan nutriconomik di mana permisaan ini mempelajari mengenai dinamika, regulasi, dan cara dari suatu gen spesifik ini berinteraksi dengan suatu senyawa atau diaktif pada suatu makanan tertentu. Nah, ini adalah salah satu contohnya antara polimorfisme dan gen nutrisi yang kolom pertama ini adalah gen-gen yang terkait dengan kanker payudara. Yang kedua adalah interaksi antara gen-gen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah efeknya contohnya ini ada gen berakawan yang ternyata ada interaksi dengan konsumsi besi pada gen berakawan, kemudian ada konsumsi antimoni juga. Kemudian ada bakatu juga. Nah, ini juga ada gen, ini MTHFR terkait dengan asam folat, ini yang ternyata terkait dengan kanker payudara. Enzyme ini mengatelisis konversi dari homosistein dan rimetionin. Penyerapan folat dari diet ini dikatakan dengan resiko kanker payudara yang lebih tinggi, terutama pada wanita hamil, di mana mutasi gen-gen yang terkait dengan ALC dan ALT ini berkolelasi dengan peningkatan resiko kanker payudara pada usia 55 tahun. Dan ada peningkatan resiko tumor payudara sebesar 62% yang dapat diamati pada pasien dengan sampel wanita pasca menopos yang membawa genotip TT ini pada gen MTHFR. Nah, ini adalah salah satu contoh permisaan mutigonomik hasil dari variasi genetik gen yang terkait dengan asam folat dalam permisaan podia mutigonomik. Ini ada hasil permisaan untuk asam folatnya, untuk penjabaran asam folat seperti apa. Kemudian ada variasi gennya. Gen varian inso, kemudian snip yang dipiksa. Selanjutnya ini ada efek varian. Efek varian dari C dan T. Kemudian genotip dari pasien tersebut. Apakah genotipnya genotip yang dia ada efek varian atau tidak? Ini satunya adalah gen-gen yang tidak terkait dengan efek varian. Sehingga apabila didapatkan hasil titik genetiknya ini adanya metabolisme yang normal dari asam folat. Nanti kita juga ada untuk rekombinasi. Rekombinasi dari asam folat yang dikonsumsi berapa, kemudian makanan-makanan yang disarankan yang terdapat dari asam folat. Nah, selain terkait asam folat, juga ada permisaan yang lain yang terkait nutrisi, kemudian vitamin dan mineral. Terkait anti-inflammasi juga ada, terkait dengan amyokoprofil dan antioksidan. Kemudian ada metilasi dari kolin, kemampuan detoksifikasi hati. Kemudian ada indah perasa yang terkait dengan konsumsi dari sayur atau antioksidan. Kemudian di permisaan progenitutikonomik, ada permisaan yang juga dapat mendeteksi apakah pasien tersebut ada kemungkinan intoleransi dari laktosa, alkohol, atau gluten. Kemudian juga di sini disebutkan untuk disisif dari masing-masing, kafein, sodium, kemudian ada akah disisif dari kologen. Nah, selain terkait dengan nutrisi, juga akan ada terkait dengan olahraga, jadi benefit-benefit dari olahraga. Terkait dengan benefit dari sanitasi unsulin, benefit exercise pada program weight loss, dan sebagainya. Nah, selain itu di permisaan ini juga terdapat permisaan apakah kita ini motivasi-nya seperti apa, kita motivasi tinggi untuk makan atau tidak. Nah, yang juga ada terkait dengan tendensi obesitas. Sebenarnya kita ada tendensi obesitas tidak sih terkait dengan energi balance dan weight balance. Nah, kemudian untuk olahraga, dari performa olahraga, apakah kita ini baiknya olahraga yang tipernya power, contohnya kita gym atau weight training, angkat besi, atau olahraga yang sifatnya endurance, contohnya olahraga-olahraga lari. Kemudian ada program juga, program fat loss yang cocok atau program untuk pengurangan berat badan yang cocok. Apakah kita dietnya, diet MUFA, apakah diet kita saturated fat, atau kita baiknya diet protein untuk yang cocok pada fat loss program dari pasien. Nah, selanjutnya ada informasi teknis mengenai permisaan nutri-genomik untuk jenis sampelnya yang digunakan sampel forward EDTA, salahnya tidak boleh lisis. Hasilnya 3-4 setelah permisaan, untuknya digunakan metode micro-oray untuk hasilnya nanti di depan apakah terjadi genotip tenensi. Nah, untuk setiap permisaan progena nutri-genomik, nanti akan ada free konsultasi dengan dokter spesialis kisi klinik di kota masing-masing. Nah, sebagai kesimpulan untuk paparan saya kali ini adalah boleh saya simpulkan untuk parameter yang dipiksa masing-masing untuk deteksi dan nutrisi pada kanker payudara. Ini ada permisaan seris yang dia bisa digunakan untuk prediksi risiko kanker payudara, sampelnya ada di whole board, menggunakan metode micro-oray dengan asian screening array, kemudian nanti hasilnya ekspresasi ada hasil dari low risk, average, atau potensial risk. Waktu hasil selesai permisaan, 3-4 minggu dari diperiksa. Kemudian untuk parameternya, parameter berikutnya untuk kanker payudara adalah permisaan IR, PR, HEALTU, dan KN67. Permisaan pre-masing ini dapat digunakan untuk predisi dari restoran terapi, untuk sampelnya digunakan sampel jaringan dengan metode imunohistifemia, nanti didapatkan akan ada hasil scoring, scoringnya low atau high, dan didapatkan juga hasil dari proliferasi, dari KN67, apakah di high proliferasi atau low proliferasi. Untuk hasilnya ini didapatkan 4 hari dari sampel dikirim. Kemudian yang terakhir adalah permisaan ekonomik yang terkait nutrisi dan lifestyle modification untuk kebutuhan sampelnya menggunakan sampel robot atau EDTA. Metodenya menggunakan metode microarray dengan populasi Asian Screening Array, nanti hasilnya akan didapatkan hasil genotip dari tendenti masing-masing permisaan, kemudian waktu selesai hasil permisaannya ini, 3 minggu dari pengambilan sampel. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak Bebi. Ya, terima kasih, Mas Wahid. Untuk paparannya sangat lengkap, dan tentunya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yuliaji dan juga Dr. Novyani tadi. Jadi, penempatan pemerisaan lab tadi bisa dimulai dari prediksi resiko pada saat penyakit itu belum ada, kemudian bisa juga untuk diagnosa, penentuan terapi, dan juga untuk monitoring. Sangat lengkap sebenarnya pemerisaan lab yang sudah disediakan dalam hal ini dari Prodia, dan juga bahkan dengan menggunakan teknologi terkini, yaitu microarray. Dan juga dikembangkan beberapa penelitian-penelitian menggunakan berbagai macam biomarker. Baik, kepada ketiga pembicara, saya mohon untuk bisa mempersiapkan diri. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom Q&A. Mungkin nanti tidak bisa saya bacakan semua satu persatu karena cukup banyak ya. Dr. Yuliaji, kepada Dr. Yuliaji ada beberapa pertanyaan. Tadi ada yang sudah dijawab sebenarnya oleh Dr. Yuliaji, tapi kalau boleh tetap saya tanyakan kembali untuk dijawab secara live oleh Dr. Yuliaji. Dari tahap screening kanker payudara, ada pertanyaan dari Dr. Suryawijaya kepada Dr. Yuliaji. Ijin bertanya, untuk screening kanker payudara, pemeriksaan apakah yang baik dilakukan selain mamografi? Lalu kapan sebaiknya dilakukan? Kemudian selanjutnya, adakah perbedaan sistem staging, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien laki-laki yang menderita kanker payudara dibandingkan untuk pasien perempuan? Mungkin bisa dijawab secara live oleh Dr. Yuliaji. Silakan dong. Baik, terima kasih. Untuk hari ini, kita memakai tusk USG payudara ya. Itu lebih, di beberapa fasilitas terlalu sakit lebih tersedia daripada mamografi yang jumlahnya lebih langkah. Jadi, dengan menggunakan USG payudara, kita bisa screening awal, mengadanya bingkulan di payudara. Kemudian untuk male breast cancer, kanker payudara laki-laki, penanganannya, staging-nya, penonton laksanaannya, itu semuanya sama dengan female breast cancer dengan yang perempuan. Sama-sama nanti, seks immunitutinnya juga, sama-sama bisa dilakukan mastectomy, jadi sama dengan yang perempuan. Cuma jumlahnya memang jarang sekali ya pasiennya. Begitu saja itu. Oh, begitu ya dok ya. Jadi, untuk terapi decision making-nya juga sama ya? Sampai tadi pemeriksaan IRPR itu, juga akan bisa dilakukan untuk pasien laki-laki ya dok ya? Betul. Bahkan ada yang jenisnya luminal, di pasien itu minum tamofen. Ya, ya. Oke. Baik, semoga itu cukup menjawab untuk dokter Suryawijaya. Berikutnya masih ke dokter Yuliaji juga. Dari dokter Kristiana Budiono. Apakah keuntungan dan kerugian surgery radikal mastectomy dibandingkan modified mastectomy? Ini dok, ini terkait dengan bedah ini ya dok ya? Ya, ya. Terus pemilihan pembedahan saja ya. Jadi, untuk terapi standar saat ini itu yang digunakan modified radical mastectomy. Jadi, tetap ada kata-kata radikalnya. Cuma radical mastectomy yang dimodifikasi. itu untuk meningkatkan quality of life di pasiennya itu. Jadi, kalau yang dilakukan radikal mastectomy itu seluruh ototnya habis semuanya, sehingga terkelender ketah bening yang di supraclaticula ini. Jadi, yang dikualitas hidup asa operasinya buruk tangannya yang di ipsilateral yang satu sisi dengan operasinya, jadi sulit untuk digerakkan, dan jadi limb agent yang berat. Itu yang zaman, mungkin Indonesia belum merdeka ya, tahun 1943. Kemudian, kalau yang sekarang ini, kita standarnya dengan modified, jadi radikal mastectomy yang dimodifikasi. Jadi, ototnya nggak diambil. Jadi, kualitas hidupnya lebih bagus. Bahkan yang sekarang ini, kita lebih mengarahkan untuk dipertahankan payudaranya ya. Tapi, memang harus dikonsen pasiennya bahwa pasiennya bersedia atau operatif menjalankan instruksi-instruksi dokter pasca operasinya, karena lebih ribet dibandingkan dengan modified, radikal mastectomy. Ribetnya bagaimana? Ribetnya, pasien harus kontrol ke rumah sakit lebih sering, harus menjalani radiasi lebih awal, kemudian harus menjalani kemoterapi, dan sebuah dengan imun listrik kimia-nya. Yaitu, terapi lanjutannya. Sehingga tidak semua pasien jadi kandidat yang ideal untuk dilakukan breast-converting process. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Itu, Bu Bebi, itu ya, sinyalnya terganggu. Terima kasih. Sepertinya, Bu Bebi, lagi ada kendala, dokter, di masalah sinyal. Atau boleh saya lanjutkan, dokter, untuk pertanyaan, ya, dokter? Ini kebetulan pertanyaan terkait nutriginomik, ya. Boleh saya jawab dulu, ya, dokter. Juliadi, dokter, dokter Noviana. Ini, permisahan nutriginomik kapan sebaiknya dilakukan? Apakah bisa dilakukan pada bayi baru lahir? Dan apakah ada hal-hal yang harus dihindari sebelum permisahan nutriginomik? Nah, terima kasih kepada dokter Surya. Untuk permisahan nutriginomik ini, karena ada informasi yang harus diisi, dokter, Jadi, sebaiknya, sih, untuk permisahan nutriginomik ini diperiksa pada usia 17 tahun ke atas, di mana pada usia 17 tahun ini, pasien tersebut sudah bisa memahami apakah isi dari informasi tersebut. Kalau untuk terkait permisahan, apakah pada bayi baru lahir bisa dikerjakan? Sebenarnya, sih, bisa, dokter. Karena permisahan ini permisahan terkait genetik, ya, dokter Surya, sehingga tidak akan berubah dari bayi sampai dewasa. Nah, ini kebetulan Mbak Bebi sudah join kembali, dokter. Silakan, Mbak Bebi, untuk dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ya, oke, Mas Wahid, maaf. Ini tadi kok bisa putus, ya. Mungkin teman-teman di Jukte bisa bantu potokan pertanyaan, karena QNSI jadinya hilang. Cuma tadi saya masih mengingat ada beberapa pertanyaan, saya tidak bisa sebutkan nama penanyanya. Ada beberapa pertanyaan terkait soy food kepada dokter Noviani, ya. Jadi, bagaimana prosesing soy food ini juga supaya bisa tetap maksimal, terutama bila digunakan pada pasien breast cancer. Kepada dokter Noviani, mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Soy food untuk breast cancer. Jadi, seperti disebutkan, seharusnya soy food itu mengandung fitoestrogen yang bekerja pada estrogen reseptor beta yang efeknya justru anti-progresif. Jadi, menurunkan progresifitas dari sel kanker. Tapi, perlu diperhatikan untuk pemrosesan. Dihindari pemrosesan dengan highly processed, itu maksudnya dengan suhu tinggi. Jadi, suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi, bisa misalnya dengan memanggang, bukan dengan deep frying, atau tidak menggunakan bahan-bahan yang pro-inflammasi. Jadi, bahan pro-inflammasi itu utamanya yang dari lemak jenuh, dari minyak kelapa, minyak kelapa sawit, atau dengan menggunakan karbutas terhana dari tepung dan gula. Jadi, seperti itu. Kalau tadi, bahan biasa, itu juga termasuk yang akan mengurangi ini, kandungan dari soy food-nya. Utamanya, parameternya itu mungkin terhadap suhu, ya Bu. Terhadap suhu. Jadi, apapun pengolahannya, kalau diolah dengan suhu tinggi, itu pastinya akan menghilangkan 80%, lebih dari 80% dari isoflavone yang ada di soy food itu sendiri. Jadi, highly processed itu berdasarkan suhunya. Terus, yang berikutnya juga dihindari yang suplemen. Jadi, kalau walaupun isoflavone itu baik, harapannya dengan isolat, isoflavone itu baik, tapi ternyata dengan suplemen efeknya berbeda. Jadi, seperti itu, Bu. Oke, gitu ya, Dok. Ini masih berkaitan dengan soy food juga. Ada pertanyaan dari Dr. Linek dari Jakarta. Mohon tanya kepada Dr. Nopi, apakah ada faktor atau pengaruh dari perbedaan nutrigenetik untuk soy food pada pasien yang beresiko breast cancer dan bagaimana pengalaman dokter untuk hal ini? Karena juga memang ada pro-contra di medis untuk breast cancer dan juga endometriosis untuk masalah tempe ini, dok. Apakah hal ini terkait karena nutrigenetik atau nutrigenomiknya tadi, dok? Oke, ya, baik. Terima kasih, Dr. Inega, untuk pertanyaannya. Seperti yang saya sebutkan, dari semua jurnal yang saya baca mengenai soy food terhadap kanker, utamanya kanker yang berespon terhadap hormon, yaitu estrogen, itu karena walaupun strukturnya sama dengan estrogen, tapi reseptornya berbeda. Jadi, saya rasa nutrigenetik atau nutrigenomik itu sama ya, hasilnya bahwa soy food yang mengandung isolofafone itu baik, mengurangi progresivitas dari kanker, walaupun kanker tersebut estrogen reseptornya positif. Itu dulu. Jadi, tidak menambah progresivitas. Tapi, perlu diperhatikan di sini cara pengolahannya. Itu juga perlu diperhatikan. Karena itu, makanya tadi dikatakan bahwa walaupun orang Asia itu konsumsi soy food-nya tinggi, tapi ternyata angka kejadian kankernya tinggi. Nah, ini kalau dari gisi kita tidak cukup hanya menanyakan sumber makanannya saja, tapi pengolahannya itu juga penting diperhatikan. Karena dari barang baik, sumbernya baik, tapi kalau pengolahannya salah, itu juga akhirnya menjadi prokarsinogenik. Satu lagi, ini tapi saya tidak bisa memastikan bahwa kedele yang di Indonesia ini kedele impor. di mana asalnya dari GMO, Genetic Modified Organism. Jadi, mungkin ini perlu kolaborasi dengan teknologi pangan atau bidang pertanian. Apakah dengan modifikasi genetik dari kedele itu juga menurunkan kadar isoflavon atau bahkan cenderung ke prokarsinogenik. Jadi, food safety cara pengolahan itu sangat perlu diperhatikan. Jadi, bukan hanya bahan baik dari bahan makanan itu sendiri. Jadi, secara umum apapun nutrigenetik, apapun nutrigenomiknya seharusnya soy food itu baik. Itu awalnya dulu. Tapi, karena food safety-nya entah itu modifikasi genetik atau cara pengolahannya menjadikan bahan soy food itu menjadi prokarsinogenik. Saya rasa itu. Apalagi kalau dari nutrigenomiknya dinyatakan bahwa dia sensitif terhadap saturated fat. Jadi, lebih berisiko lagi. Saya rasa seperti itu, Bu Baby. Terima kasih. Jadi, banyak faktor yang pengaruhi mulai dari raw materialnya. Bahan tempe itu diimport atau ada di Indonesia mungkin juga berbeda nanti. karena modifikasi genetik. Jadi, itu perlu diperhatikan juga. Sampai ke processing-nya. Oke, terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Berikutnya, masih ke dokter Noviani. Tidak apa-apa ya dok, ternyata pertanyaan terkejisi. Ini menarik sekali, banyak sekali. Ya, tidak apa-apa dengan senang hati. Dari dokter Rahmat Agung Pambudi dari Madiun bertanya kepada dokter Noviani untuk red meat dan processing red meat kali ini dok. Bukan isoflavon ya, tapi untuk red meat. Apakah ada perbedaan resiko terhadap kanker? Silahkan dok. Terima kasih, Dr. Rahmat. Ini sepertinya sudah sering baca-baca soal nutrisi. Jadi, benar sekali bahwa proses itu penting seperti yang saya sebutkan. Betul bahwa red meat itu banyak jurnal yang mengatakan perlu dihindari karena dia mengandung ham iron istilahnya seperti itu ham iron konten yang lebih berisiko untuk terjadinya kanker. Tapi di sisi lain jadi sebenarnya makanan itu tidak ada yang jelek kok. Cuma kadarnya saja yang perlu kita perhatikan jumlahnya. Jumlahnya untuk konsumsi. Betul, gisi seimbang. Jadi di samping dia mengandung ham iron tadi dia juga mengandung protein yang berkualitas baik, mengandung zat besi, mengandung zinc, mengandung vitamin B12 yang pastinya kita tahu fungsinya. Jadi bagaimana? Untuk konsumsi mungkin sekitar 3-5 porsi per minggu. Jadi bukan tiap hari kita konsumsi red meat. Itu yang pertama. Yang kedua dan betul sekali yang dikatakan Dr. Rahmat pemprosesan makanan itu penting sekali. Karena sama seperti isoflavon, kalau red meat itu mengalami pemprosesan highly processing, jadi dia menggunakan suhu tinggi, dia akan menjadikan prokarsinogenik. Jadi sebenarnya bahan makanan kita juga banyak yang seperti itu. Misalnya empal goreng kayak gitu. Jadi sudah deep frying terus dengan menggunakan minyak jenuh, jadi yang senyum-senyum ini ketara suka dengan empal goreng ini. Ya sih, memang enak-enak. Saya tahu itu. Ya, itu dia mengandung bahan prokarsinogenik, jadi dari heterosiklik amin, nitrosokompon, dari poliaromatik. Jadi aslinya baik kalau di red meat itu baik karena dia mengandung sesat positif, tapi konsumsinya perlu diperhatikan 3-5 porsi per minggu dan pengolahannya tidak dengan highly processing, artinya tidak dengan suhu tinggi. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Baik tentang red meat. masih melanjutkan lagi dari Dr. Ahmad Agung Pambudi. Untuk pasien insulin resistant, tadi sempat disinggung mungkin di dalam materinya Dr. Novyani ya, mohon disebutkan contoh makanan lemak yang sehat sebagai pengganti karbohidrat. Ini mungkin bisa difokuskan pada breast cancer, dok? Ya, baik. Terima kasih. Oke, tadi memang disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang mengalami loose weight, jadi penurunan berat badan, tapi jadi hiperglykemi, akibat resistensi insulin. Jadi, pastinya kita harus meningkatkan densitas dari makanan, dalam arti makannya sedikit tapi kalori tinggi. Ya, itu biasanya dengan konsumsi lemak. Tapi, dipastikan lemaknya lemak baik. Contohnya apa? jadi harusnya makanan itu selain tidak ada yang buruk sekali, pasti ada sisi baiknya. Makanan itu juga komposisinya saling bercampur. Jadi, misalnya lemak baik itu ada di ikan salmon, ikan tuna. Jadi, dia selain mengandung lemak, dia juga mengandung protein. Dia juga ada di olive oil, di canola oil, ada di, ini yang unik, apokat. Jadi, buah apokat walaupun dia termasuk buah, tetapi yang digisi itu lebih diperhatikan kandungan mufanya, mono unsaturated fatty acid. Jadi, seperti itu. Jadi, dipilih lemak yang tidak jenuh atau unsaturated lemak sehat. Tapi, juga perlu diperhatikan dosisnya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, Dr. Novi Ani, hafal semua ya sumber makanan yang terbaik apa. ini yang dibicarakan itu soalnya. Ada tanda-tanya juga enggak dok? Lainnya seperti itu. Banyak kok. Itu sebenarnya jurnalnya banyak yang bisa diakses secara free. Jadi, tinggal tanya di Google aja. Semuanya ada di situ. Ya, oke. Baik, mungkin Dr. Novi Ani istirahat dulu sebentar. Oke, terima kasih. Dr. Yulia Cini, ada pertanyaan dari Dr. Lisa Linda Sari. Tadi juga sebenarnya sudah dijawab, tapi ditulis ya oleh Dr. Yulia Cini. Untuk kanker payudara selesai kemo dan sudah terapi aromasin usia 70 tahun. Observasinya apa saja ya biasanya dok? Dan perberapa bulan atau tahun terapi diobservasi kembali dengan USG atau cek metastase dan lain-lain. Ya, mungkin bisa dijawab secara langsung Dr. Yulia Cini. pemeriksaan untuk staging ulang itu diseksa 3 bulan lalu diulang 4 kali jadinya 1 tahun ya. Kemudian setelah 3 bulan 4 kali 6 bulan 2 kali. Jadi tahun kedua tiap 6 bulan. Tahun ketiga tahun sekali. Jadi semakin berkurang ya dok ya? Sambil dilihat hasilnya tentunya ya? Betul. Yang diperiksa itu kondisi klinis pasiennya. Kemudian kita mintakan USG payudara yang sudah diambil ataupun yang dipertahankan. Kemudian juga yang sebelahnya yang masih sehat. Apakah amet-amet ada penyedaran ke sebelah. Kemudian USG liver. USG liver juga diperlukan untuk melihat apakah ada penyedaran sampai ke liver. Kemudian yang berikutnya bone survey. Pada bone survey ini kan juga sudah include tronson torak ya. Jadi kita bisa melihat kondisi bone seluruh tubuh juga dengan kondisi toraknya dengan paru-parunya. Kemudian dengan pemeriksaan biomarker seperti DEA atau CA153 pada beberapa pasien kita periksa. Cuma beberapa dokter ada yang periksa beberapa dokter juga tidak periksa. Karena mungkin pengalaman ya kalau saya pengalamannya ada yang pasien yang sangat-sangat concern dengan CA dengan CA153-nya kebetulan meningkat meningkat walaupun tidak sampai dua kali lipatnya ya. Tapi kondisi klinis baik radiologis baik gitu. cuma dengan indikator CA153-nya kebetulan pada isu yang itu meningkat sehingga menjadi kepikiran. Kepikiran sehingga otomatis dia jadi nggak mau makan jadi seakan-akan dia itu sudah sudah kambuh gitu. Padahal secara klinis sebelum kambuh. Kemudian di-check number kemudian kambuh. Entah karena memang itu ada warning early warning dari biomarker ataukah timbulnya itu gara-gara pasiennya itu kepikiran sehingga sistem imunnya menurun sehingga menginduce terjadinya cancer lagi itu memang perlu harus di harus di apa ya harus di explore lagi ya. Cuma kalau saya termasuk yang tidak mohon maaf tidak mereksa CA CA dan CA153 karena secara klinis tidak memberikan efek yang yang apa ya efek yang signifikan. Saya berorientasi pada klinis saya temuan fisikli kemudian pada radiologis gitu. Dan ini sudah saya jelankan dari tahun saya beda umum sudah saya kerjakan dan semuanya sih paham-paham aja nggak ada masalah. Tapi juga ada yang mengerjakan dengan CA dengan CA153. Biasanya sih pasien-pasien yang seri-sari beledukated ya. Terutama kalau yang prakteknya di kota besar itu pasti mereka minta. Mereka sudah otomatis mereka minta. Tapi kalau saya prakteknya di Magelang itu nggak ada yang minta. Sudah manut sama dokturnya aja. Terima kasih. ya. Oke. Terima kasih dokter Yuliaji jawabannya. Jadi untuk dokter Yuliaji tadi masih mengutamakan mengandalkan pada pemeriksaan fisik dan juga radiologi. Sedangkan mungkin ada juga yang sudah terbiasa juga menginterpretasi dari hasil CA153 dan CEA. Itu juga masih boleh dimanfaatkan tentunya ya dok ya. Tergantung tersediaannya. Jadi kalau misalnya pemeriksaan itu mudah diperoleh mungkin juga bisa dilakukan begitu ya dok ya. Menyambung pemeriksaan tadi yang disinggung tentang 153 dan CEA ada pertanyaan dari dokter Kristiana Budiono lagi untuk Bapak Wahid Rizka pemeriksaan monitoring untuk CA Mamai mana yang lebih spesifik CA153 atau CEA lalu apakah monitoring ini sebaiknya dilakukan bersamaan dengan annual medical checkup gitu. Mungkin Mas Wahid bisa menjawab. Halo. Halo. Halo Mas Wahid. Baik, terima kasih. Mbak Bepi, apakah suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah. Terima kasih dokter. Untuk permisaan yang lebih spesifik terkait dengan tumor kayu barat tentu saja permisaan yang CA153 karena spesifik untuk monitoring treatment response pada pasien dengan mestasis kanker payudara. Karena CEA ini sebenarnya selain kanker payudara ini juga meningkat pada kanker lain termasuk kanker gaso sehingga untuk lebih spesifik terkait untuk CEA. Halo. Halo, Mas Wahid. Ya, mungkin terputus nih gantian. Ya, Dr. Rufiani suara saya masih terdengar ya? Ya, masih terdengar. Mas Wahid yang putus berarti. Baik. Saya lanjutkan ke Dr. Rufiani dulu. Mungkin menunggu Mas Wahid bisa bergabung lagi ya. Pertanyaannya masih banyak sebenarnya. Tetapi akan saya pilih terdengar dari chat. Soalnya ada yang bertanya lewat chat. Masih tentang isoflavone, dok. Jadi dari Dr. Ongko Susetia dari Malang. Food processing dengan air frying ini lagi happening ya, dok ya. Dengan minyak terbatas apakah akan menghilangkan isoflavone dari soy food atau mempengaruhi karsinogenik red meat? Terima kasih, dok. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Halo, Dr. Ongko. Selamat siang. Dr. Ongko. Ini salah satu guru saya ini. Aduh. Wah, bahaya ini. Kalau guru sudah bertanya, ini bahaya ini. Wah, Dr. Ongko. Aduh, iya, benar. Nanti kalau ini kurang lengkap mohon ikut dibantu ya, dok. Jadi kalau di jurnal itu karena memang teknologi itu semakin canggih, alat masak semakin banyak, itu pastinya banyak variasi dari untuk masak ya. Baik yang menggunakan minyak yang sedikit, tapi sudah seperti digoreng atau menggunakan ya macam-macam lah istilahnya dan tekniknya seperti itu sampai menghasilkan makanan yang enak untuk dilihat. Jadi dilihat saja sudah menarik seperti itu. Tapi prinsipnya kalau tidak menghali proses jadi tidak dalam suhu tinggi itu seharusnya tidak mengurangi isofrafon ataupun menyebabkan karsinogenik di red meat. Jadi intinya di temperaturnya saya rasa dok. Jadi kalau tidak menggunakan temperatur tinggi atau tidak menggunakan bahan-bahan lain yang pro-karsinogenik yang pro-inflamasi saya rasa masih aman. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. yakin dok jawabannya atau yakin dok. Baik-baik selanjutnya dari dokter Herlina ini juga masih kepada dokter Nokiani apakah individu dengan resiko CLSB ada kaitannya dengan individu yang mempunyai variasi pada gen energi pada pemerisaan nutrigenomik atau gen gemuk baik sekali. Terima kasih dokter Herlina. Kita refresh tadi CLSB itu apa. Jadi pada saat ada bila sel lemak itu mengalami hipertrofi sel lemak yang mengalami hipertrofi dia membesar otomatis dia akan menggencet menekan pembuluh darah dan bahkan menekan sel lemak yang di sekitarnya akhirnya menimbulkan kematian dan menarik makrovak itu dulu sehingga makrovak itu membentuk CLS crown leg structure untuk proses inflamasi untuk menghilangkan debris dari sel-sel yang mati itu itu intinya dari terbentuknya CLSB artinya pada pasien yang mengalami itu pastinya kita temui pada pasien yang mengalami obesitas jadi pada obesitas itu ada dua hal yang terjadi sel lemaknya mengalami hipertrofi atau hiperplasi kalau hipertrofi tambah besar hiperplasi tambah bertambah banyak pada yang mengalami hipertrofi itu yang menyebabkan peningkatan CLSB bagaimana hubungannya dengan nutrigenomik kalau nutrigenomik saya belum pernah mereview pemeriksaannya tapi lebih ke nutrigenomik pada nutrigenomik itu dibahas mengenai atau diperiksa mengenai gen-gen yang menimbulkan obesitas tapi bukan secara langsung terhadap CLSB jadi apakah kita membutuhkan kalori yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang seharusnya jadi kalau istilah awamnya itu dapat warisan gen gemuk makan sedikit sudah gemuk jadi kita memang harus mengkonsumsi kalori yang lebih rendah supaya badan kita stabil atau tidak gemuk atau kecenderungan ngemil seperti itu itu bisa diantisipasi kalau kita tahu sebelumnya seperti itu baiknya bagaimana supaya walaupun sering makan tapi kalorinya tidak tinggi seperti itu karena pada kasus-kasus yang ada risiko tinggi baik dari suka ngemil dari gennya sendiri yang butuh kalori yang tidak banyak itu dibiarkan akibatnya obesitas kalau obesitas pasti sel lemaknya akan mengalami hipotrofi yang akan meningkatkan CLSB CLS ya CLSB dengan antipositnya seperti itu ya saya rasa seperti itu terima kasih ya oke dok masih kepada dokter Noviani dari dokter Bambang Pejo Topo dari Semarang diet apa saja yang bisa untuk pencegahan breast cancer dan diet apa saja untuk penyintas penyintas breast cancer dok tadi mungkin sudah disinggung di dalam materi tapi mungkin bisa ditambahkan contoh-contohnya termasuk sebenarnya tadi juga ada yang menanyakan terkait kalau vegetarian dok ya mungkin nanti bisa dijelaskan dirangkum sekalian ya baik terima kasih dokter Bambang untuk pertanyaannya ya dari jurnal yang tadi saya sebutkan European Society Parental Entera Nutrition and Metabolic itu diperingatkan ya pasien kanker itu dengan semakin progresifitas kankernya otomatis faktor inflamasi semakin banyak kalau faktor inflamasi semakin banyak hubungan lurus dengan anoreksi jadi hati-hati memberikan larangan terhadap pasien kanker hati-hati memberikan larangan terhadap pasien kanker tapi juga perlu diperhatikan dengan anoreksi itu pasien itu bisa makan dalam bentuk apa jadi sehingga dosis yang kita berikan yang kita sudah hitungkan itu bukan hanya di atas kertas tapi benar-benar diasup oleh pasien jadi artinya diet yang baik baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan maupun untuk survival pasien kanker itu healthy diet healthy diet jadi misalnya di mana healthy diet itu juga personal ya tailor-made seperti benar-benar per pasien karena kita harus menganalisa saat ini nafsu makannya seperti apa kebiasaannya makan apa dia punya organ itu fungsinya bagaimana pemeriksaan laboratorium untuk fungsi organ seperti apa terus dia usianya berapa aktivitas fisiknya apa makanan kesukaannya apa jadi banyak sekali faktor yang perlu kita pertimbangkan tapi intinya kalau dia dari masing-masing komponen untuk karbohidrat pastinya dihindari karbohidrat yang sederhana yaitu dari tepung dan gula ditingkatkan karbohidrat kompleks dari apa apa biji-bijian utuh dari apa sayur dan buah juga dipastikan konsumsi protein baik dari hewani maupun dari nabati lemak juga gitu dihindari lemak jenud dan transvet transvet itu utamanya di bakery di pastry di kue-kue itu ya itu banyak mengandung transvet jadi diutamakan lemak baik seperti yang saya sebutkan tadi jadi dan dipastikan juga pasiennya tidak dehidrasi jadi seperti itu dan selalu ada evaluasi dari gisi terapi gisi yang kita berikan minimal dari BMI-nya BMI-nya bagaimana dan jangan lupa aktivitas fisik untuk memastikan bahwa ototnya juga tetap tetap terjaga tidak semakin hilang saya rasa seperti itu terima kasih oh iya untuk vegetarian ya satu lagi untuk vegetarian 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 itu kalau kebutuhan protein tadi saya katakan ada dari hewani dan nabati jadi vegetarian masih bisa memenuhi kebutuhan proteinnya dan ini yang penting juga bahwa ternyata soy food utamanya tempe itu mempunyai indeks protein yang sama dengan yang dari hewani jadi seharusnya tetap ada contohnya tempe itu terutama untuk vitamin B12 karena vitamin B12 itu utamanya di produk hewani kalau di vegetarian lebih berisiko kekurangan B12 kekurangan zinc kekurangan zat besi jadi mungkin dengan vegetarian secara dosis jumlah protein bisa dipenuhi dari protein nabati tapi dari kualitas kita perlu memonitor kadar mineral utama tadi zat besi zinc dan B12 mineral dan vitamin yang lebih berisiko rendah pada vegetarian dan jangan lupa untuk memilih bahan baku yang aman dan cara pemelusiannya yang benar saya rasa seperti itu terima kasih ya cukup kompleks ya ini butuh memang butuh bidang ilmu tersendiri untuk bisa benar-benar dipahami ya dok ya oke ya saya rasa seperti itu kepada Mas Wahid tadi masih bisa melanjutkan jawaban atas pertanyaan mengenai lebih lebih baik mana menggunakan CA153 atau CA untuk monitoring baik terima kasih Mbak Bibi mohon maaf tadi sempat terputus untuk diskusinya nah untuk monitoring kalau misalkan dilihat yang lebih spesifik untuk permisahan yang lebih spesifik terkait kanker payudara ada permisahan CA153 itu spesifik untuk mendeteksi adanya untuk adanya monitoring prognosis dari kanker payudara sedangkan CA CA sendiri tidak spesifik untuk kanker payudara bisa juga terkena ada peningkatan pada kanker yang lain contohnya ada seperti kanker paru kemudian kanker gastrointestinal namun apabila dikombinasi keduanya baik dari kombinasi CA153 dan CA untuk predisi monitoring tentunya dapat meningkatkan akurasi diagnosis dari untuk permisahan masing-masing ini Mbak Bibi dan tentunya harus dikonfirmasi kembali dengan gejala klinis dari pasien dan akan lebih baik apabila ditambahkan dengan permisahan radiologis seperti itu Mbak Bibi ya oke terima kasih Mas Wahid jawabannya jadi memang paling baik di dikombinasi antara CA 153 dan juga CA itu akan meningkatkan spesifikasinya untuk monitoring baik ini tadi ada beberapa partisipan yang sudah raise hand ya untuk bisa bertanya live saya mempersilahkan kalau ada yang mau bertanya live ini ada Dr. Viti Erwin lalu ada Dr. Rina Uli Pangaribuan Dr. Helma dan Dr. Christian Budiono silakan Dr. Viti Erwin apakah akan bertanya secara live pertanyaan bisa ditujukan kepada ketiga pembicara halo Dr. Viti Erwin tidak ada Dr. Rina Dr. Rina Uli Pangaribuan apakah juga akan bertanya ada Dr. Rina silakan 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 sudah dibuka kalau mau bertanya secara live kepada Dr. Rina Uli Pangaribuan halo Dr. Rina mungkin belum 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 jadi untuk bertanya kemudian ini yang yang lain adalah Dr. Helma halo halo Dr. Helma apakah akan bertanya secara live bisa dibuka mic-nya terakhir Dr. Christiana Budiono apakah ingin bertanya secara live tadi sudah ada beberapa pertanyaan tapi kayaknya masih penasaran ini silakan Dr. Christiana Budiono sudah dibuka mic-nya halo Dr. Christiana Budiono apakah akan bertanya ya belum jadi juga ya berikutnya ada Dr. Ade Chandra Purnama ini juga Raisen apakah ingin bertanya secara live kami persilahkan mic juga sudah dibuka halo Dr. Ade Chandra Purnama atau Dr. Christiana Budiono oke ya baik kalau mungkin tidak jadi bertanya saya kira diskusi dan juga penyampaian materi hari ini sangat menarik dan sudah diselesaikan dengan baik dan untuk menutup diskusi ini saya mohon kepada ketiga pembicara untuk bisa menyampaikan closing statement mengenai bahasa yang tadi sudah disampaikan termasuk juga persimpulan dari hasil diskusi silahkan kepada Dr. Yuli Aji saya persilahkan ya baik jadi untuk closing saya berharap pemeriksaan imunohistokimia ini dijadikan dijadikan sebagai sebuah sudah jadi sebuah standar sehingga untuk teman-teman sejauh semua saya berharap ada ada shifting mind ada perubahan paradigma bahwa tidak semua kanker payudara itu harus dilalui kemoterapi bahkan bisa dengan terapi hormonal atau dengan kemoterapi dengan tambahan lanjutkan terapi target sehingga saya berharap tidak nanti pada waktu edukasi pada pasien teman-teman tidak dapat semua pada waktu mengedukasi pasien untuk merujuk ke onkologi baik beda onkologi hemat onkologi itu tidak perlulah diberikan statement bahwa itu nanti bapak nanti akan kemoterapi karena kemoterapi sudah dapat stigma yang kurang menyenangkan di luar sana jadi lebih baik pasien itu diberikan informasi bahwa ada pemerintahan lanjutan yang bisa ada kemungkinan bisa sehingga dari kemoterapi dari kemoterapi baik dok terima kasih banyak dok yuliaji closing statement bagaimana nanti bisa merefer pasien untuk melakukan pemerintahan imunis skrinnya terlebih dahulu untuk memastikan terapi yang akan diberikan baik selanjutnya pada dok terima kasih terima kasih untuk closing saya saya ingatkan kembali pentingnya screening pada pasien kanker payudara jadi jangan sampai kita baru menemui atau pasien dirujuk pada saat sudah kondisi kakeksia jadi kalau sudah ada anoreksi perlu diwaspadai bahwa terapi yang kita berikan itu tidak hanya direkam medis pasien tapi dipastikan jumlah kalori protein jenis makronutriennya itu benar-benar terpenuhi semua yang diasuk pasien sesuai dengan yang kita berikan terus yang ketiga pada pasien kanker baik untuk menurunkan risiko pada saat sudah terkena kanker dalam hal mendukung terapi dan pada saat setelah survive dari kanker itu dipentingkan healthy lifestyle dalam arti healthy diet jadi bisa dari panduan nutrigenomik dengan jangan lupa olahraga sesuai dengan masing-masing individu yang baiknya dilakukan secara konsisten saya rasa itu terima kasih terima kasih dokter noviani nah ini menjaga konsistensi ini yang biasanya saya dok cari motivasinya dulu baik dan berikutnya kepada pembicara ketiga kepada mas wahid saya persilahkan baik terima kasih untuk permisaan terkait modalitas dengan persen dan persen untuk manajemen untuk breast cancer dia menyediakan permisaan yang pertama adalah searis yang dapat digunakan untuk memprediksi resiko apakah seseorang terkena breast cancer kemudian permisaan IRPR untuk targetnya terapi untuk kanker payudara dan kemudian permisaan terakhir yaitu permisaan teknologi untuk perembangan gaya hidup pasien breast cancer agar untuk produksinya membaik terima kasih mbak baby ya terima kasih juga kepada mas wahid jadi sebenarnya pemeriksaan labnya sudah tersedia tinggal dimanfaatkan dikolaborasi dengan penunjang yang lainnya termasuk pemeriksaan klinis radiologis dan sebagainya baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pembicaraan yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan yang luar biasa dari peserta yang sangat antusias pada siang hari ini sudah cukup banyak yang dibahas dan tentunya akan sangat bermanfaat untuk aplikasi kepada pasien dari bapak ibu dokter peserta webinar sekalian baik saya tutup untuk acara sesi ilmiah dan juga diskusi saya kembalikan waktu kepada MC kepada mbak Dira silahkan selamat menikmati selamat menikmati sudah berakhir untuk sesi ilmiah terima kasih kepada mbak Bepi yang sudah memandu acara sesi ilmiah dengan sangat baik terima kasih juga kami ucapkan kepada para panelis ibu apoteker Maria Diavibriani SSIM Dr. Yulia Jinarendra Putra spesialis bedah konsultan onkolog Dr. Noviani spesialis gizi klinik dan apoteker Wahid Rizka Saputra FAM yang sudah sangat baik dalam mendukung acara pada pagi hari ini terima kasih juga kepada bapak ibu dokter yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara webinar pada kesempatan kali ini semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan informasi tambahan bagi para dokter untuk diaplikasikan dalam praktek sehari-hari baik setelah ini coba akan saya sedikit sampaikan mengenai layanan terbaru promo dari Prodia yang sedang berjalan saat ini dari untuk dari bulan Oktober ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Oktober kami sedang ada program untuk Be Healthy First yaitu silakan mendapatkan keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi Prodia Mobile yang bisa Bapak-Ibu unduh di Play Store maupun di App Store lalu bisa melakukan pendaftaran klik pesan dan lain sebagainya jika Bapak-Ibu bingung bisa menghubungi ke call center Prodia di 15830 nah selanjutnya ini ada link questioner sebagai absensi dan juga sebagai pengisian untuk sertifikat dimohon untuk menuliskan nama dan juga gelar dengan tepat karena pengiriman sertifikat akan kami lakukan secara sistem jadi kami tidak akan melakukan pengulangan pengiriman jika terdapat kesalahan di penulisan nama maupun gelar yang tertulis pada link questionnaire nah untuk selanjutnya tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat baik dari Bapak dan Ibu nah kami ada door prize 5 door prize dari pemeriksaan vitamin D25OH total nah yang pertama ada dokter Kristiana Budiono dari Jakarta lalu yang kedua ada dokter Lisa Linda Sari dari Bantul yang ketiga ada dokter Bambang Tejo Topo dari Semarang yang keempat ada dokter Rahmat Agung Pambudi dari Madiun dan yang kelima ada dokter Surya Wijaya dari Sleman untuk kelima nama dokter yang namanya ada di layar bisa menghubungi saudara Wahyu di WA di 0857 00073062 nah untuk selanjutnya sebagai penutup saya selaku MC mewakili seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf apabila ada salah-salah kata sampai jumpa lagi di acara webinar Prodia yang lainnya oh iya untuk link questionnaire juga akan kami tuliskan di kolom chat semoga untuk Bapak Ibu bisa melihat untuk mengaksesnya langsung dari di klik di kolom chat saja ya sampai jumpa lagi di acara webinar Prodia selanjutnya terima kasih salam sehat semangat wassalamualaikum terima kasih terima kasih dokter mafiati ya sama-sama dokter 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 izin lift ya ya sehat selalu ya sehat selalu selamat menikmati 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 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Setiap sel memiliki inti sel kecuali sel darah merah. Sepasang kromosom berasal dari satu dari ayah dan satu dari ibu. Gen merupakan bagian dari untai panjang DNA yang berisi intrusi untuk membuat protein. Gen berpengaruh pada stifat, fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap berbagai macam nutrisi dan aktivitas fisik. Genom adalah keseluruhan informasi genetik dalam tubuh. Lalu, apakah yang membuat kita berbeda? 99,9 persen susunan DNA yang dimiliki setiap orang adalah sama dan 0,1 persen DNA berbeda di setiap orang. Perbedaan tersebut dikenal dengan variasi genetik atau single nucleotide, polymorphism, atau SNP. SNP adalah jenis variasi genetik yang paling umum di antara manusia. SNP atau variasi genetik ini menyebabkan perbedaan antar individu. Seperti perbedaan tinggi badan, perbedaan warna bola mata, perbedaan bentuk rambut, dan perbedaan warna rambut. Kebanyakan SNP tidak berpengaruh pada kesehatan atau pengembangan penyakit. Contohnya variasi genetik pada gen FTO atau Fat Mass and Obesity Associated. Gen ini berperan mengatur pembakaran energi. Apabila terjadi variasi genetik yang berbeda pada gen, FTO akan memberikan efek yang berbeda terhadap program penurunan berat badan setiap orang. Seperti yang terlihat pada BIMO dan KINA, mengalami hasil yang berbeda dari program yang dilakukan, karena BIMO dan KINA memiliki step yang berbeda. Sehingga kita bisa mengetahui, apakah variasi genetik yang kita miliki cocoknya dengan diet dan olahraga apa ya? Jadi kita bisa tahu, kita cocoknya diet dan olahraga apa nih? Jadi, nutri-genomik dapat dimanfaatkan untuk strategi program penurunan berat badan yang efektif. Nah, perlu diketahui juga, nutri-genomik juga dapat dimanfaatkan untuk strategi pencegahan obesitas, tekanan darah tinggi, kanker, penyakit pencernaan, serta suplementasi yang tepat. Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di seluruh dunia, karena penyakit ini sulit diobati, dan risiko kematiannya tinggi. Mengapa tingkat kematian penderita kanker tinggi? Karena seringkali penderita kanker baru menyadari setelah timbul gejala, di mana umumnya sudah pada stadium lanjut. Padahal 40 persen kanker dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya yaitu dengan mengetahui faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker, seperti makanan, usia, polusi, gaya hidup, dan genetik. Saat ini, Anda dapat mengetahui prediksi risiko kanker berdasarkan profil gen Anda dengan melakukan pemeriksaan genomik C-aris atau canceris. Pemeriksaan genomik C-aris merupakan salah satu pemeriksaan untuk memprediksi 13 jenis kanker yang paling umum, berdasarkan analisis lebih dari 200 gen low penetrance. Kanker apa saja yang dapat diteksi? Dengan pemeriksaan ini, Anda dapat memprediksi risiko Anda terkait dengan beberapa jenis kanker tersebut. Dengan mengetahui informasi gen, maka seseorang dapat memprediksi risiko beberapa jenis kanker dan melakukan konseling dengan dokter untuk mengubah gaya hidup secara personal. Bimo dan Gina adalah sepasang suami istri yang hobi kuliner. Akibat hobinya itu, mereka mengalami obesitas. Menyadari bahaya obesitas, mereka mulai melakukan olahraga dan diet untuk menurunkan berat badan. Selama 3 bulan, mereka berdua sepakat mengguni olahraga lari seminggu 3 kali dan dia tinggi protein. Setelah 3 bulan, Bimo mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Namun sayangnya, Gina tidak mengalami hal yang sama. Gina tetap dengan berat badan yang semula. Dia merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa menurunkan berat badan seperti Bimo. Olahraga yang sama, diet yang sama, ternyata direspon berbeda oleh setiap orang. Mengapa demikian? Hal ini dapat dijelaskan dengan ilmu nutrigenetik dan nutrigenomik. Tubuh manusia terdiri dari 100 triliun sel. Setiap nukleus atau inti sel memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Setiap sel memiliki inti sel, kecuali sel darah merah. Sepasang kromosom berasal dari satu dari ayah dan satu dari ibu. Gen merupakan bagian dari untai panjang DNA yang berisi intrusi untuk membuat protein. Gen berpengaruh pada stifat, fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap berbagai macam nutrisi dan aktivitas fisik. Genom adalah keseluruhan informasi genetik dalam tubuh. Lalu, apakah yang membuat kita berbeda? 99,9% susunan DNA yang dimiliki setiap orang adalah sama dan 0,1% DNA berbeda di setiap orang. Perbedaan tersebut dikenal dengan variasi genetik atau single nucleotide polymorphism atau SNIP. Stif adalah jenis variasi genetik yang paling umum di antara manusia. Stif atau variasi genetik ini menyebabkan perbedaan antar individu. Seperti perbedaan tinggi badan, perbedaan warna bola mata, perbedaan bentuk rambut, dan perbedaan warna rambut. Kebanyakan SNIP tidak berpengaruh pada kesehatan atau pengembangan penyakit. Contohnya variasi genetik pada gen FTO atau Fat Mass and Obesity Associated. Gen ini berperan mengatur pembakaran energi. Apabila terjadi variasi genetik yang berbeda pada gen, FTO akan memberikan efek yang berbeda terhadap program penurunan berat badan setiap orang. Seperti yang terlihat pada BIMO dan KINA mengalami hasil yang berbeda dari program yang dilakukan karena BIMO dan KINA memiliki stif yang berbeda. Sehingga kita bisa mengetahui apakah variasi genetik yang kita miliki cocoknya dengan diet dan olahraga apa ya? Jadi kita bisa tahu kita cocoknya diet dan olahraga apa nih? Jadi, nutrigenomik dapat dimanfaatkan untuk strategi program penurunan berat badan yang efektif. Nah, perlu diketahui juga, nutrigenomik juga dapat dimanfaatkan untuk strategi pencegahan obesitas, tekanan darah tinggi, kanker, penyakit pencernaan, serta suplementasi yang tepat. Kanker merupakan salah satu penyakit selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Jadi kita bisa tahu, kita cocoknya diet dan olahraga apa nih? Jadi, nutrigenomik dapat dimanfaatkan untuk strategi program penurunan berat badan yang efektif. Nah, perlu diketahui juga, nutrigenomik juga dapat dimanfaatkan untuk strategi pencegahan obesitas, tekanan darah tinggi, kanker, penyakit pencernaan, serta suplementasi yang tepat. Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di seluruh dunia, karena penyakit ini sulit diobati, dan risiko kematiannya tinggi. Mengapa tingkat kematian penderita kanker tinggi? Karena seringkali penderita kanker baru menyadari setelah timbul gejala, di mana umumnya sudah pada stadium lanjut, padahal 40% kanker dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya yaitu dengan mengetahui faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker, seperti makanan, usia, polusi, gaya hidup, dan genetik. Saat ini, Anda dapat mengetahui prediksi risiko kanker berdasarkan profil gen Anda dengan melakukan pemeriksaan genomik C-aris atau canceris. Pemeriksaan genomik C-aris merupakan salah satu pemeriksaan untuk memprediksi 13 jenis kanker yang paling umum, berdasarkan analisis lebih dari 200 gen low penetrance. Kanker apa saja yang dapat diteksi? Dengan pemeriksaan ini, Anda dapat memprediksi risiko Anda terkait dengan beberapa jenis kanker tersebut. Dengan mengetahui informasi gen, maka seseorang dapat memprediksi risiko beberapa jenis kanker dan melakukan konseling dengan dokter untuk mengubah gaya hidup secara personal. Bimo dan Gina adalah sepasang suami istri yang hobi kuliner. Akibat hobinya itu, mereka mengalami obesitas. Menyadari bahaya obesitas, mereka mulai melakukan olahraga dan diet untuk menurunkan berat badan. Selama 3 bulan, mereka berdua sepakat mengguni olahraga lari seminggu 3 kali dan diet tinggi protein. Setelah 3 bulan, Bimo mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Namun sayangnya, Gina tidak mengalami hal yang sama. Gina tetap dengan berat badan yang semula. Dia merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa menurunkan berat badan seperti Bimo. Olahraga yang sama, diet yang sama, ternyata direspon berbeda oleh setiap orang. Mengapa demikian? Hal ini dapat dijelaskan dengan ilmu nutrigenetik dan nutrigenomik. Tubuh manusia terdiri dari 100 triliun sel. Setiap nukleus atau inti sel memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Setiap sel memiliki inti sel kecuali sel darah merah. Sepasang kromosom berasal dari 1 dari ayah dan 1 dari ibu. Gen merupakan bagian dari untai panjang DNA yang berisi intrusi untuk membuat protein. Gen berpengaruh pada stifat, fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap berbagai macam nutrisi dan aktivitas fisik. Genom adalah keseluruhan informasi genetik dalam tubuh. Lalu, apakah yang membuat kita berbeda? 99,9% susunan DNA yang dimiliki setiap orang adalah sama dan 0,1% DNA berbeda di setiap orang. Perbedaan tersebut dikenal dengan variasi genetik atau Single Nucleotide Polymorphism atau SNIP. SNIP adalah jenis variasi genetik yang paling umum di antara manusia. SNIP atau variasi genetik ini menyebabkan perbedaan antarindividu. Seperti perbedaan tinggi badan, perbedaan warna bola mata, perbedaan bentuk rambut, dan perbedaan warna rambut. Kebanyakan SNIP tidak berpengaruh pada kesehatan atau pengembangan penyakit. Contohnya variasi genetik pada gen FTO atau Fat Mass and Obesity Associated. Gen ini berperan mengatur pembakaran energi. Apabila terjadi variasi genetik yang berbeda pada gen, FTO akan memberikan efek yang berbeda terhadap program penurunan berat badan setiap orang. Seperti yang terlihat pada BIMO dan KINA, mengalami hasil yang berbeda dari program yang dilakukan karena BIMO dan KINA memiliki step yang berbeda. Sehingga kita bisa mengetahui apakah variasi genetik yang kita miliki cocoknya dengan diet dan olahraga apa ya. jadi kita bisa mengetahui